Cersil api di bukit menoreh jelit 331. Sedikit wayah sepi bocah, para pengawal telah berkumpul di sebuah arah-ara perdu yang luas di pinggir sungai yang mengalir membelah kademangan sangkal putung. Hanya, kebetulan saja, karena sama sekali tidak mereka rencanakan, bulam pun nampak hampir bulat di langit. Sinarnya yang lembut menyelimuti pasukan pengawal sangkal putung yang sudah siap untuk berangkat itu. Tidak ada isyarat apa-apa kecuali aba-aba yang diteriakan oleh swandaru, disahut oleh para pemimpin kelompok. Menjelang wayah sepi uang, maka pasukan itu pun mulai tergerak. Sementara itu, dari tempat lain, pasukan yang lebih besar dari pasukan pengawal sangkal putung itu telah bergerak pula. Pasukan segelar sepapan dengan segala macam tanda kebesaran. Tunggul, umbul-umbul serta rontek dan kelebet. Di bawah cahaya bulan, maka pasukan itu nampak sebagai seekor naga raksasa yang mengenakan mahkota di kepalanya, bergerak menelusuri jalan bulak yang panjang. Berkelok-kelok menyusup di bawah daun turi yang batangnya tumbuh berjajar di sebelah menyebelah jalan bulak itu. Beberapa orang berilmu tinggi ada di dalam pasukan itu. Pasukan yang memang dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi kekuatan yang besar yang dipimpin oleh orang-orang yang berilmu tinggi pula. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Untara. Seorang senapati perang yang besar yang patut dibanggakan oleh Mataram. Apalagi bahwa di dalam pasukan itu terdapat beberapa orang berilmu tinggi. Selain Untara, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah ada pula di dalamnya. Bahkan Kijaya Raga, Empuyi Sanata, Gelagah Putih yang diikuti oleh Raraulan serta Nyidwani yang tidak mau ditinggalkan ayahnya di Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, di dalam pasukan Untara itu terdapat pula Sabung Sari. Kau tidak boleh tergores senjata meskipun hanya setebal rambut, Sabung Sari. Kemungkinan yang dapat saja terjadi, Gelagah Putih, tetapi kau lain. Bukankah kau akan segera memasuki satu dunia baru? Kau sudah menunda-nunda terlalu lama. Mungkin bagimu sendiri, tidak begitu banyak timbul persoalan. Tetapi bagi seorang perempuan, lain. Ah, kau membuat hatiku kuncup. Aku akan minta izin Kitu Menggung, bahwa sebaiknya kali ini aku tidak ikut. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun Sabung Sari itu justru tertawa. Sudahlah. Lihat Raraulan itu. Agaknya ia mulai kedinginan. Udara di sini memang lebih dingin dari Tanah Perdikan Menoreh dan di Kota Raja. Ia tidak boleh terpisah dari Mbokayu Sekar Mirah. Mbokayu sudah menetapkan syarat jika Raraulan ikut, ia harus tunduk kepada perintah Mbokayu Sekar Mirah. Terakhir mereka bertiga harus bersama-sama menghadapi semua gejolak di medan pertempuran yang mungkin akan terasa ganas. Bertiga siapa? Raraulan, Mbokayu Sekar Mirah dan Nyidawani, Osabungari mengangguk-angguk. Kijaya Raga dan Empuisa Naya mendapat tugas lain. Di hutan lemah cengkar nanti, Kijaya Raga dan Empuisa Nata akan bergabung dengan Kakang Suandaru dan Mbokayu Pandanwangi. Sambung Sari mengangguk-angguk. Dibayangkannya apa yang bakal terjadi di sisi utara hutan lemah cengkar itu. Pertempuran yang akan terjadi tentu akan merupakan pertempuran yang sangat keras. Orang-orang yang berada di perkemahan di lemah cengkar adalah orang-orang yang mendendam. Pasukan prajurit Mataram di Jatianum itu telah bergerak melingkar. Mereka akan menghadapi pasukan yang ada di perkemahan justru dari sebelah utara. Sementara itu Suandaru membawa pasukannya melewati sisi selatan lemah cengkar yang berpenghuni meskipun tidak begitu ramai, melalui jalan setapak mendekati perkemahan para pengikut Kiambara dan Kisabalintang. Dalam pada itu, pasukan Kiambara itu pun sudah bersiap pula untuk bergerak ke Jatianum. Sepati yang sudah mereka sepakati, maka pasukan Kiambara itu akan menyerang Jatianum bersama-sama dengan pasukan Suandaru dari Sangkalputung. Namun dalam pada itu, seorang pengawas telah berlari-lari menemui Kiambara di perkemahannya. Dengan nafas yang terengah-engah pengawas itu memberikan laporan apa yang dilihatnya. Katakan dengan jelas bentak Ki Sabalintang. Prajurit Mataram itu justru bergerak ke perkemahan kita, kau menggigau, hi. Aku berkata sebenarnya, Ki Sabalintang, kau bermimpi. Tidak. Kami berdua berada di ujung hutan itu. Kami berdua melihat kedatangan pasukan itu. Di mana kawanmu sekarang? Ia masih mengamati pasukan itu. Gila. Tentu Agung Sedayu sudah berkhianat. Pada saat terakhir, ia telah mengirimkan utusannya untuk memberi tahukan rencana ini kepada Untara Kiambara menggeram. Aku sudah meragukan sejak semula berkata Ki Sabalintang. Kita siapkan pasukan untuk menghadapinya. Adalah justru kebetulan, kita tidak usah pergi ke Jatianom. Kita akan menghancurkan mereka di sini. Bagaimana dengan pasukan Sangkalputung? Biarlah mereka menghancurkan sisa-sisa pasukan Umara yang tertinggal di baraknya. Tetapi pasukan itu cukup besar. Kita memerlukan pasukan dari Sangkalputung untuk membantu kita berkata pengawas itu. Untara tentu meninggalkan sebagian dari prajuritnya di baraknya. Uniara tentu tahu juga bahwa Swandaru akan menyerangnya pula. Kila akan melihat pasukan yang datang itu. Kiambara dan Ki Sabalintang pun segera memerintahkan para pemimpin kelompok-kelompok yang ada di dalam pasukannya untuk bersiap sepenuhnya. Mereka akan menghadapi pasukan Untara yang justru datang menyerang keperkemahan itu. Ki Lurah Wirasbada justru tersenyum sambil berkata apakah kita bertempur di Jatianom atau di sini, sama saja bagi kita. Bahkan jika Untara itu datang kemari, ia tidak akan dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebagian harus ditinggalkannya di Jatianom. Ya, aku sependapat. Tetapi yang datang itu adalah pasukan yang cukup besar. Mereka berjalan di jalan yang sempit sehingga iring-iringan itu nampaknya menjadi sangat panjang. Ki Lurah Wirasembada itu pun menyahut aku mempunyai pengalaman yang luas menghadapi pertempuran-pertempuran yang besar. Kemenangan sebuah pasukan tidak ditentukan hanya dengan jumlah prajurit yang banyak seru persenjataan yang lengkap. Tetapi juga ditentukan oleh kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kita percaya kepada kemampuan setiap orang di dalam pasukan kita. Kita pun mempunyai beberapa orang berilmu tinggi yang akan dapat menyapu prajurit yang dibawa Untara kemari. Ya, aku sependapat berkata Ki Ambarah marilah kita lihat, di mana mereka menempatkan pasukan mereka. Para pemimpin dari pasukan di perkemahan itu pun kemudian keluar dari hutan lemah cengkar di sisi utara itu untuk melihat pasukan. Mataram yang lelah berada di depan mereka. Pasukan yang besar itu telah menebar di Padang Perdu di sebelah ulara hutan itu. Ternyata pasukan Untara itu datang dengan segenap tanda-tanda kebesaran pasukannya. Pada induk pasukan yang tepat berada di depan perkemahan itu terdapat beberapa tunggul, rentek, umbul-umbul dan kalembet. Para prajurit itu sempat menanamnya berjajar di Padang Perdu itu. Gila geram Ki Sabalintang. Jangan segera menjadi cemas desis Ki Lurah Wira Sembada. Aku tidak menjadi cemas. Tetapi Agung Sedayu ternyata sangat licik. Sementara itu, Ki Ambarah yang melihat gelar pasukan Untara di bawah cahaya bulan itu berkata Untara memang cekatan. Agaknya baru tadi siang Agung Sedayu sempal memberi lau kepada Untara. Tadi pagi aku masih berkeliaran di Jatianom. Aku sama sekali tidak melihat tanda-tanda kesiagaan pasukan. Kini tiba-tiba saja pasukan segelar sepapan telah berada di hadapan kita. Sementara itu, selagi para pemimpin dari pasukan yang ada di perkemahan itu lermangu-mangu, mereka melihat beberapa orang prajurit maju mendekati mereka. Seorang di antara mereka membawa sebuah corong yang dibuat dari kulit. Ternyata prajurit dengan corong kulit itu adalah Untara sendiri. Dengan mempergunakan corong kulit itu pun Untara berkata Hi, Kisabalintang. Menyerahlah. Kau tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk melawan. Kau sudah dikepung. Telinga Kisabalintang menjadi merah. Ternyata Untara mengetahui bahwa gerakan itu adalah kepanjangan gerakan Kisabalintang. Karena itu, maka Kisabalintang IU pun melangkah beberapa langkah maju sambil menjawab keras-keras kita akan melumatkan pasukan kalian. Jumlah kalian tidak cukup memadai UniU melawan kami. Kemampuan secara pribadi pun para prajurit tidak akan dapat mengimbangi kemampuan kami seorang-seorang. Katakan kepada Untara, bahwa sebaiknya Untaralah yang menyerah. Akulah Untara. Bagus teriak Kisabalintang pasukanmu akan kami hancurkan di sini. Sedang pasukanmu yang tersisa di barakmu akan dihancurkan oleh Suandaru. Jangan terkejut jika Suandaru dengan berani akan melawan Mataram. Langkah pertamanya adalah menghancurkan Jatianom. Kami sudah mengepung sangkal putung sepeni kami mengepung pasukanmu di sini. Suandaru tidak akan mampu bergerak lagi. Besok, demikian Fajar meningsing, Suandaru sudah akan menjadi bandan. Kami akan membawanya ke Mataram sebagai lawanan. Jangan berbangga, Untara. Pasukanmu yang mengepung sangkal putung akan dihancurkan oleh pasukan pengawal sangkal putung yang dipimpin oleh Suandaru. Sementara itu, pasukanmu yang di sini akan kami hancurkan pula. Kau bermimpi, Kisabalintang. Bangunlah dan hadapi kenyataan ini dengan penalaran yang bening. Kau lah yang bermimpi. Kau kira pasukanmu mampu menguasai sangkal putung? Kami sudah membuat perhitungan yang cermat. Kamilah yang akan menghancurkan pasukanmu. Baiklah, jika kau berkeberatan untuk menyerah. Kami masih memberi kesempatan kepadamu sampai Fajar meningsing. Jika kesempatan ini kau sia-siakan, maka akan terjadi pertumpahan darah yang mengerikan di sini. Jika pertumpahan darah itu terjadi di sini, Mataramlah yang bertanggung jawab. Kenapa Mataram menolak permohonan sangkal putung untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan? Sangkal putung memang belum waktunya menjadi tanah perdikan, Kisabalintang. Ternyata Mataram tidak tahu diri. Pengorbanan yang telah diberikan oleh sangkal putung adalah sia-sia saja, sehingga menurut Mataram sangkal putung masih belum pantas untuk menjadi tanah perdikan. Karena itu, maka sangkal putung akan membuktikan bahwa bukan saja pantas untuk menjadi sebuah tanah perdikan, tetapi sangkal putung justru akan menghancurkan Mataram. Untara tertawa. Katanya baiklah. Kalian masih mempunyai kesempatan untuk memperpanjang mimpi sampai esok pagi saat matahari terbit. Kami akan menunggu. Kisabalintang tidak menjawab. Sementara itu, Untara dan beberapa prajurit pengawalnya telah kembali ke induk pasukannya. Kisabalintang pun menggeram. Katanya Agung Sedayu benar-benar telah mengkhianati saudara seperguruannya. Suandaru ternyata juga dikepung. Mudah-mudahan Suandaru dapat mengatasinya dan bahkan menghancurkan pasukan Mataram yang mengetungnya. Pasukan yang mengepung sangkal putung tentu bukan pasukan yang kuat. Sebagian besar kekuatan Untara tentu ada di sini. Kiambara mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Yati pun bertanya tetapi bukankah Suandaru tidak terhianat? Tidak. Suandaru justru terkepung sekarang. Jika Suandaru terhianat, aku akan menemuinya. Untuk apa? Keluarganyalah yang akan aku hancurkan. Aku akan menemuinya dan mengatakan bahwa aku mengandung. Pandanwangi tentu tidak akan mau menerima kenyataan itu. Tidak. Suandaru tidak berhianat. Bahkan aku agak mencemaskannya. Apakah Suandaru akan dapat bertahan? Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat mengirimkan bantuan kepadanya, kecuali setelah kita menghancurkan pasukan Untara yang mengepung perkemahan kita. Yati mengangguk-angguk. Namun ia pun berdesis tetapi kita tidak akan dapat sampai ke Mataram esok malam. Kita tidak tahu, apakah pasukan Tanah Perdikan Menoreh juga telah dihianatinya. Sehingga justru pasukan khususnya telah menghambat gerakan pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Kita akan mengirimkan penghubung berkuda ke Tanah Perdikan. Apakah ada yang dapat lolos dari kepungan? Aku kira, Untara pun telah benar-benar mengepung kita. Bukan sekedar datang dari satu sisi. Yaki ambara mengangguk-angguk jalan setapak yang menyusup ke hutan itu tentu juga sudah dijaga. Bahkan mungkin orang-orang Untara sudah menebar di hutan itu. Setiap jengkal tanah, setiap batang pohon dan setiap gerumbu liar, telah dijaga dengan ketat oleh pasukan Mataram yang dari Jatimanom. Jadi, besok, kita akan melihat suasana. Wiati menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bangkit sambil berkata aku akan beristirahat. Masih ada waktu. Wiati seakan-akan tidak menghiraukan lagi apa yang bakal terjadi. Namun Kiambara dan Ki Sabalintang benar-benar menjadi marah. Semua rencana yang telah disusun menjadi pecah. Mereka tidak tahu pasti, apakah tanah perdikan menoreh akan menepati janji mengepung Mataram atau tidak. Ternyata Agung Sedayu bukan seorang laki-laki sebagaimana aku bayangkan. Janjinya kepada Suandaru tidak ditepatinya. Dibiarkannya saudara seperguruannya mengalami kesulitan karena pengkhianatannya berkata Ki Sabalintang. Tetapi menurut pendapatku, Ki Gedet tidak akan mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Ia mempertaruhkan anak perempuannya. Jika ia tidak memenuhi keinginan Suandaru, maka anak perempuannya akan kehilangan kehormatannya. Bahkan mungkin lebih dari sekedar dipulangkan, sahut Kiambara. Apa maksud Kiambara? Agaknya tergantung keadaan sangkal putung esok pagi. Jika untara benar-benar keadaan sangkal putung esok pagi. Jika untara benar-benar menghancurkan sangkal putung, maka Suandaru akan mengambil sikap. Jika Suandaru tertangkap, Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Baiklah. Yang penting bagi kita sekarang adalah menghancurkan pasukan untara. Jika Kila sempat melakukannya sebelum dini, kita akan dapat mengirim bantuan kepada sangkal putung. Mudah-mudahan Suandaru dapat bertahan sampai lewat tengah malam sehingga sangkal putung dapat kita selamatkan. Aku kira Suandaru akan dapat bertahan sampai dini. Pasukannya cukup kuat. Pada hari-hari terakhir, Suandaru telah menyelenggarakan latihan-latihan terakhir, Suandaru telah menyelenggarakan latihan-latihan yang berat. Nampaknya Suandaru telah mengerahkan semua kekuatan yang ada. Bukan hanya para pengawal. Tetapi semua anak-anak muda, bahkan semua laki-laki yang masih pantas untuk maju ke medan pertempuran. Keduanya terdiam sesaat. Mereka melihat para prajurit Mataram yang menempatkan dirinya. Namun nampaknya sebagian dari mereka pun telah beristirahat. Mereka menyempatkan diri untuk berbaring di manapun. Dirumputan, di atas batu-batu padas atau di mana saja, sementara sebagian dari mereka bertugas berjaga-jaga. Sedangkan Tunggul, Rentek, Umbul-Umbul dan Kalehe Masih saja berdiri tegak berjajar seakan-akan meneriakan kebesaran prajurit Mataram di Jatianom yang dipimpin oleh Untara. Malam pun merambat semakin dalam. Orang-orang yang berada di dalam pasukan Kiambara pun berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Mereka tidak jadi berangkat ke Jatianom. Tetapi kedudukan mereka justru benahan menghadapi prajurit Mataram yang berada di Jatianom. Menjelang dini, orang-orang yang bertugas di dapur telah menjadi sibuk. Mereka harus menyediakan makan bagi mereka yang akan bertempur sebelum fajar menyingsing. Ternyata bahwa kedua belah pihak tidak merencanakan untuk menyerang sebelum fajar. Di dalam kegelapan, mereka akan sulit untuk memberdakan kawan dan lawan meskipun jika dipaksakan, mereka tidak akan dapat ingkar untuk bertempur di malam hari. Tetapi ternyata kedua belah telah menunggu langit menjadi terang. Namun pasukan untara agaknya telah siap sebelum cahaya fajar nampak di langit. Mereka telah selesai makan dan menyiapkan segala sesuatunya. Mereka pun telah berada di dalam kelompok masing-masing, bersiap untuk menyerang. Pasukan kisah balintang pun harus menyesuaikan dirinya. Mereka tidak mau menyesali kelambatan mereka jika tiba-tiba saja pasukan Mataram itu menyerang. Ternyata bahwa untara memang tidak menunggu matahari terbit. Ketika saatnya menginjak terang tanah, maka terdengar isyarat bagi pasukan yang dipimpin oleh untara. Benda yang berbunyi untuk pertama kalinya. Bukan hanya benda di induk pasukan, tetapi suara benda itu menjalar dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Sehingga orang-orang yang berada di perkemahan itu yakin bahwa mereka benar-benar telah dikepung. Bahkan di dalam hutan lemah cengkar pun terdapat kelompok-kelompok prajurit Mataram. Ternyata bahwa suara benda pun bergaung di dalam hutan itu pula. Isyarat yang pertama itu merupakan perintah bahwa para prajurit untuk meneliti semua kelengkapan yang diperlukan. Bukan hanya busurnya, tetapi juga sejumlah anak panah di dalam mendongnya. Mereka yang bersenjata tombak pun menyiapkan pula senjata jarak pendek di lambung. Pisau belali atau keris yang barangkali memberikan keteguhan tekat. Mereka yang membawa perisai dan pedang pun harus benar-benar yakin bahwa perisainya tidak akan meloncat dari tangannya selagi berada di medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, maka benda pun berbunyi untuk kedua kalinya. Sahut menyahut, menjalar melingkari perkemahan. Kisah balintang tidak merasa perlu membunyikan isyarat. Setiap orang di dalam pasukannya tahu pasti bahwa isyarat bunyi benda yang kedua kalinya itu adalah perintah untuk bersiap menyerang. Semua orang menjadi berdebar-debar. Prajurit yang paling berpenggalam mampun merasa berdebar-debar pula. Pertempuran adalah rimba yang ditumbuhi belukar ujung senjata. Dalam pada itu, pasukan pengawal sangkal putung yang berada di sisi selatan pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi segala kemungkinan. Suandaru memang berharap bahwa Kiambara dan Wiati tidak tahu bahwa pasukannya sudah berada di medan justru untuk melawan mereka. Jika hal itu diketahui sejak awal, maka Kiambara dan Wiati tentu akan berusaha untuk menghancurkannya. Mungkin Kiambara akan berusaha untuk menghancurkannya. Mungkin Kiambara akan berusaha untuk membuka rahasianya dengan segala kera, sehingga justru pada saat yang sangat gawat itu, terjadi keretakan antara dirinya dan Pandanwangi. Kegelisahan Suandaru tentang kemungkinan terjadinya pemerasan itu pun telah lenyap bersamaan dengan bunyi benda yang kedua. Tidak ada waktu lagi bagi Kiambara dan Wiati untuk memerasnya, karena sejenak kemudian akan terdengar bunyi benda yang ketiga. Untara ternyata telah menunggu sejenak. Mungkin Kiambara mempunyai pikiran lain, sehingga pertumpahan darah dapat dihindarkan. Namun agaknya Kiambara dan Ki Sabalintang merasa bahwa kekuatannya akan mampu mengalahkan pasukan untara yang menurut dugaannya terbagi menjadi dua. Mengepung pasukannya di sisi utara hutan lemah cengkar serta mengepung pasukan Suandaru di Kademan Gansangkal Putung. Ketika langit menjadi semakin terang, sedikit lewat fajar, maka terdengarlah benda berbunyi untuk ketiga kalinya. Suara benda itu menjalar bersahutan melingkari perkemahan. Rontek, umbul-umbul dan kalebit masih tetap berkibar di tempatnya. Namun para prajurit Mataram itu telah mengangkat tunggul-tunggul kebesaran pada kelompoknya masing-masing. Sejenak kemudian, menjelang matahari terbit, terdengarlah sorak yang membahana. Pasukan Mataram yang berada di Jatianom di bawah pimpinan untara itu pun mulai bergerak. Agung Sedayu, Sekar Mirah, Rara Wulan, Nyeidwani dan Gelagah Putih berada di dalam pasukan itu pula. Mereka berada di kelompok khusus di dalam pasukan induk. Sekar Mirah masih memperingatkan kepada Rara Wulan, agar ia selalu berada di dekatnya. Rara Wulan mengangguk. Lawan kita kali ini adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak terkendali, Rara. Aku mengerti, Mbokayu. Aku mengenal watak dan sifat mereka berkatan Nyeidwani karena aku pernah menjadi bagian dari mereka. Rara Wulan mengangguk. Sementara itu, Ki Jaya Raga dan Empuisa Nata telah berada di antara pasukan pengawal kademangan Sangkal Putung bersama Suandaru dan Pandanwagi. Keberadaan kedua orang berilmu tinggi itu membuat Suandaru dan Pandanwangi menjadi semakin berbesar hati. Mereka tahu, bahwa di dalam pasukan Kiambara itu terdapat beberapa orang berilmu tinggi. Beberapa orang pemimpin padepokan. Dan bekas pemimpin prajurit dari Jepang dan bahkan beberapa orang pati yang dapat mereka hubungi. Dalam pada itu, demikian pasukan Mataram bergerak, maka pasukan Kiambara pun telah bergerak pula. Kisah Balintang merasa tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya. Agaknya segala sesuatunya sudah menjadi jelas bagi Untara karena pengkhianatan Agung Sedayu. Ketika pasukan Mataram itu berlari-lari mendekati perkemahan, maka pasukan Kiambara pun telah menyongsong mereka dengan senjata merunduk. Namun pasukan Kiambara tidak hanya menghadapi pasukan yang datang dari arah depan perkemahan mereka. Tetapi mereka sadar. Bahwa perkemahan itu sudah dikepung. Karena itu, sebagian dari pasukan Kiambara itu sudah disiapkan untuk menghadapi pasukan yang datang dari hutan, di belakang perkemahan mereka. Namun mereka sama sekali tidak menduga bahwa pasukan yang berada di belakang perkemahan itu diantaranya adalah pasukan dan kademangan sangkal putung, karena Kiambara justru mencemaskan kademangan sangkal putung yang diketung oleh Untara. Dalam pada itu, adalah ciri dari pasukan prajurit Mataram yang terbiasa bertempur dalam gelar yang mapan, telah mendengar isyarat dengan suara benda, bahwa mereka yang berada di depan perkemahan diisyaratkan untuk menyusun gelar wulan punanggal. Sementara itu, pasukan yang berada di arah samping harus menyesuaikan diri, menyambung gelar wulan punanggal sehingga kepungan itu akan dapat menjadi temu gelang. Sambil bergerak ke arah perkemahan, maka pasukan yang sudah terlatih itu dengan cepat telah menempatkan diri dalam gelar yang mapan. Untara sendiri berada di pasukan induk. Agung Sedayu dan Sabung Sari menjadi senapati pengapitnya. Di belakangnya kelompok khusus yang diantaranya terdiri dari Gelagah Pulih, Sekar Mirah, Yidwani dan Rara Wulan. Sementara itu, di kedua ujung gelar, dua orang lurah prajurit terpilih seakan-akan menjadi tanduk bersama kelompoknya. Sedangkan beberapa kelompok yang lain menebar memanjang. Selain mereka, maka kelompok yang lain lagi tetap berada di sebelah menyebelah perkemahan, sedangkan pasukan sangkal putung telah menutup di bagian belakang. Kiambara dan Ki Sabalintang yang berada di hadapan induk pasukan Mataram, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatanan gerak pasukan Mataram yang tersusun menjadi gelar. Orang-orang di dalam pasukan Kiambara justru lebih percaya kepada kemampuan mereka seorang-seorang, sehingga mereka sama sekali tidak memerlukan gelar. Dianglara mereka yang berada di induk pasukan Kiambara adalah kilurah wira sembada di samping beberapa orang berilmu tinggi lainnya. Para pemimpin perguruan dan padepokan yang berhasil dipengaruhi oleh Kiambara dan Ki Sabalintang. Sementara itu, sebagian dari para pengikut Ki Sabalintang. Sementara itu, sebagian dari para pengikut Ki Sabalintang yang berada di dalam pasukan itu adalah orang-orang yang mendendam karena kekalahan mereka di tanah perdikan menoreh. Seorang yang berjanggut putih tetapi rambutnya justru masih hitam, yang berada di belakang Kiambara berkata aku justru ingin bertemu dengan orang yang bernama Agung Sedayu itu. Ia tidak terada di sini berkata seorang yang bertubuh raksasa, yang nampaknya masih lebih muda dari orang berjanggut putih itu. Kenapa? Ia berada di tanah perdikan menoreh. Mungkin ia sedang sibuk menghalangi Ki Gede menoreh mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Mataramesok. Mungkin pula ia berada di sini sahut Ki lurah wira sembada tetapi jika ia berada di sini, akulah yang akan menghadapinya. Aku ingin membuat perbandingan, manakah yang lebih baik, prajurit Demak atau prajurit Mataram. Kau sudah terlalu tua menghadapinya. Meskipun kau dapat menahan wujudmu untuk tetap nampak lebih muda dari umurmu yang sebenarnya, tetapi kau sudah rapuh. Tulang-tulangmu sudah tidak keras lagi. Bahkan darah di nadimu sudah tidak mengalir teratur. Tetapi Ki lurah wira sembada tertawa. Katanya Ki garangan setah. Janggutmu sudah putih meskipun rambutmu masih hitam. Itu pertanda bahwa kau terlalu banyak bicara daripada berpikir. Tetapi orang yang dipanggil garangan setah itu tidak sempat menjawab. Gelar pasukan Mataram sudah ada di depan hidung mereka. Karena itu, maka mereka pun telah memusatkan perhatian mereka kepada pasukan lawan. Demikian kedua pasukan itu berbenturan, maka teriakan-teriakan menjadi semakin gemuruh. Untuk menghentakan ayunan senjata mereka, maka beberapa orang telah berteriak nyaring. Sementara itu, kedua orang lurah prajurit yang berada di ujung sayap gelar pasukan Mataram, masih sempat memerintahkan para prajuritnya yang bersenjata busur dan anak panah untuk menyerang menjelang terjadi benturan. Serangan busur dan anak panah itu ternyata dapat menghambat gerak para pengikut kisah balintang. Bahkan sebelum benturan terjadi, beberapa orang telah terjatuh karena dadanya ditembus oleh anak panah. Seorang yang berkumis tebal, telah jatuh tersungkur ketika anak panah mengenai bahunya. Dua orang kawannya berusaha untuk menolongnya dan membawanya menepi. Disandarkannya orang itu pada sebatang pohon yang tumbuh di padang perdu. Anak iblis orang-orang Mataram teriaknya. Tenanglah. Duduk sajalah di sini. Biarlah nanti orang lain datang menolongmu. Kami harus segera maju ke medan perang. Bawa aku ke medan, kau terluka. Aku belum sempat berperang. Cabut anak panah ini. Biarlah orang yang berpengetahuan tentang obat-obatan nanti mengobatimu. Cabut anak panah itu, tolong, kau akan kesakitan. Tidak apa-apa. Aku ingin bertempur. Kedua orang kawannya saling berpandangan. Sementara orang itu berteriak pertempuran baru saja dimulai. Aku belum sempat membunuh orang Mataram. Karena kedua kawannya berdiam diri, orang berkumis tebal itu berteriak cabut anak panah ini, atau aku bunuh kalian berdua. Setan kau geram kawannya dalam keadaan yang gawat, kau masih juga mengancam. Tetapi kawannya yang lain berkata baik. Tetapi jangan salahkan aku jika darahmu memancar dari luka. Persetan. Kawannya memegang anak panah itu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan tangannya itu pun menjadi gemetar. Cepat. Jika kau tidak berani mencabut anak panah itu, kau bukan laki-laki. Orang itu memalingkankan wajahnya. Sambil mengatupkan giginya rapat-rapat, ditariknya anak panah yang menancap di bahu orang berkumis tebal itu. Darah pun mengalir dengan derasnya. Namun orang berkumis tebal itu mengambil sebuah bumbung kecil dari kantong bajunya. Tolong, taburkan obatku ini. Kawannya pun membuka bajunya dan kawannya yang lain menaburkan serbuk yang ada di dalam bumbung kecil itu. Orang berkumis tebal itu menyeringai menahan pedih. Namun arus darahnya perlahan-lahan menyusut, sehingga akhirnya menjadi pampal. Darahmu yang mengalir dari lukamu sudah menyusut. Tunggu sampai pampas sama sekali. Kami berdua harus segera pergi ke medan pertempuran yang sudah menyala. Pergilah. Aku akan segera menyusul. Kedua orang yang telah menolong orang berkumis tebal itu segera meninggalkannya menuju ke medan. Sementara orang berkumis, tebal itu masih duduk bersandar sebatang pohon. Namun lukanya itu sudah mulai pampat. Ternyata bukan hanya ia sendiri yang telah terluka oleh anak panah yang dilontarkan oleh para prajurit Mataram. Beberapa orang telah dibawa menepi. Bahkan ada di antara mereka yang tidak dapat ditolong lagi. Anak panah itu menancap di dadanya langsung menusuk jantung. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah berkobar dengan sengitnya. Prajurit Mataram tetap bertempur dalam gelar yang mapan. Sementara lawannya memancing untuk terlibat dalam perang berubuh yang berbaur. Namun ternyata para prajurit Mataram yang terlatih tetap terikat dalam gelar wulan punanggal. Namun di sisi kiri dan kanan perkemahan, pasukan Mataram memang tidak memasang gelar utuh. Namun mereka tetap bertempur dalam keterikatan di antara mereka. Dalam pada itu, pasukan Kiambara yang harus menahan gerak maju pasukan yang menyerang dari belakang, tidak mengira bahwa lawan mereka terlalu kuat. Meskipun kemudian benturan telah terjadi, tetapi para pengikut Kiambara dan Ki Sabalintang itu tidak tahu bahwa lawan mereka adalah pasukan dari Sangkal Putung yang dipimpin langsung oleh Suandaru. Dengan demikian, maka pasukan Kiambara itu pun segera terdesak, sehingga pemimpin-pemimpin kelompok yang harus menahan arus pasukan dari belakang itu mengirimkan penghubung untuk minta bantuan dari pasukan induk. Jadi mereka juga menempatkan pasukan yang kuat di arah belakang perkemahan? Ya, jawab penghubung itu bahkan sangat kuat, dipimpin oleh beberapa orang berilmu tinggi. Di antaranya adalah seorang perempuan. Seorang perempuan ya. Apakah perempuan itu bersenjata tongkat baja putih, dengan didampingi oleh Kelurah Agung Sedayu? Tongkat baja putih seperti apa bertanya penghubung itu? Seperti tongkat kisah balintang. Tidak. Perempuan itu bersenjata sepasang pedang tipis di sepasang tangannya. Namun sebelum Kiambara mengambil keputusan, seorang penghubung yang lain datang berlari-lari menemui Kiambara pula. Dengan nafas terengah-engah penghubung itu berkata Kiambara. Ternyata pasukan yang berada di arah belakang adalah pasukan dari Sangkal Putung. Kiambara terkejut sekali, seperti disengat lebah di tengkuknya. Dengan nada tinggi ia mengulangi pasukan Sangkal Putung katamu. Ya, kau jangan mengigau. Aku berkata sebenarnya. Bahkan dipimpin langsung oleh Ki Suandaru. Gila. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Suandaru dan Agung Sedayu? Pasukan kita telah terdesak. Agaknya pasukan dari Sangkal Putung itu terlalu kuat untuk ditahan gerak majunya. Wajah Kiambara menjadi merah. Kepada Kisabalintang ia pun berkata terserah kepada Kisabalintang untuk memimpin induk pasukan. Aku akan melihat, apakah benar pasukan yang berada di belakang perkemahan ini adalah pasukan dari Sangkal Putung yang dipimpin langsung oleh Suandaru sendiri. Baik, Kiambara. Cari Wiati. Aku akan menemui Suandaru bersama Wiati. Perempuan yang bersenjata pedang rangkap itu utentupan dan wangi, istri Suandaru yang menurut pendengaranku juga memiliki ilmu yang tinggi. Sejenak kemudian, bersama Wiati, Kiambara pergi ke bagian belakang perkemahannya. Dengan nada tinggi Wiati pun berkata aku akan menghadapi istri kakang Suandaru itu. Demikianlah dengan tergesa-gesa Kiambara dan Wiati bersama sekelompok orang yang justru datang dari satu perguruan untuk membantu pasukan yang berada di bagian belakang perkemahan. Ketika Kiambara dan Wiati serta Kiajar Mawanti bersama murid-muridnya sampai di arna pertempuran di bagian belakang perkemahan, maka Kiambara memang meyakini bahwa pasukan yang kuat itu adalah pasukan Sangkal Putung. Kita akan mencari Suandaru berkata Kiambara kepada Wiati dan Kiajar Mawanti. Kiambara tidak memerlukan waktu terlalu lama. Ketika ia melihat gejolak yang keras di dalam pasukannya yang berada di bagian belakang perkemahan itu, maka ia pun segera menduga bahwa para pemimpin pasukan yang datang dari Sangkal Putung itu berada di sana. Sebenarnya lah, ketika Kiambara, Wiati dan Kiajar Mawanti memasuki lingraran yang bergejolak dengan keras itu, mereka melihat Suandaru dan Pandanwangi bertempur melawan sekelompok orang dari pasukan yang bertugas di bagian belakang perkemahan itu. Dengan nada yang bagaikan membara Kiambara menyebak orang-orang sambil berteriak minggir. Biarlah pengkhianat ini aku hadapi. Para pengikut Kiambara itu pun segera menyebak. Mereka menebar dan bertempur melawan para pengawal Sangkal Putung yang menyerang mereka dengan garang. Sementara itu, murid-murid Kiajar Mawanti pun telah menebar pula. Kedatangan murid-murid Kiajar Mawanti memberi kesempatan kepada para pengikut Kiambara untuk bernafas. Sedangkan laju pasukan Sangkal Putung pun telah tertahan pula. Suandaru yang melihat kedatangan Kiambara dengan wajah merah membara sempat tersenyum dan berkata selamat bertemu kembali Kiambara. Pengkhianatka Suandaru geram Ki. Ambara dengan suara bergetar ternyata kau adalah orang yang paling licik yang aku kenal. Maaf Kiambara. Aku tidak dapat berbuat lain. Untuk menghadapi kelicikanmu, aku pun harus menempuh jalan serupa. Jika aku tidak melakukannya, maka akulah yang akan terjebak. Kau telah mempermainkan kepercayaanku kepadamu untuk menempuh jalan ke Mataram. Aku mendukungmu karena kau ingin merebut kekuasaan panembahan Senapati yang juga berasal dari orang kebanyakan itu. Tetapi inilah yang telah terjadi. Jangan menyesal, Kiambara. Aku dan kakang Agung Sedayu adalah bagian dari Mataram itu. Bukan hanya itu teriak Kiambara kau juga telah mempermainkan cucuku, Wiati. Cucumu bertanya Suandaru. Ya, dengar apa yang dikatakannya cucumu siapa bertanya Suandaru. Kau tidak usah berpura-pura kakang. Wiati pun segera melangkah maju aku sedang mengandung sekarang. Tetapi aku sengaja memasuki arna pertempuran ini. Jika aku mari, maka bayimu pun akan mati. Terasa jantung Suandaru bergejolak. Tetapi ia pun segera menyadari dengan siapa ia berhadapan. Mulut Kiambara dan Wiati yang beracun itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Karena itu, maka Suandaru benar-benar tidak lagi merasa segan untuk melakukan hal yang sama. Apalagi di sebelahnya ada pandan wangi. Sebenarnya lah bahwa jantung pandan wangi bagaikan berhenti berdetak. Ia tidak bersiap mendengar pengakuan seorang perempuan yang sudah mengandung benih dari suaminya itu. Namun tiba-tiba Suandaru bertanya kepada perempuan itu siapa kau? Wiatilah yang terkejut. Dengan geram ia pun berkata kau bukan saja licik kakang Suandaru. Kau ternyata pengecut yang terkutuk. Kenapa kau masih dapat bertanya, siapa aku? Jadi, kau ingin aku mengiakan saja ceritramu. Siapakah yang licik dan pengecut? Kau mencoba untuk mempergunakan care yang tidak terbiasa di dalam pertempuran untuk mempengaruhi ketahanan jiwani lawan-lawanmu. Setan Kasuandaru geram Kiambara. Wiatilah yang tiba-tiba berteriak seperti kicau burung, betet yang mengalir sulit untuk disisipi dengar pandan wangi. Selama ini di luar pengetahuanmu, suamimu selalu datang ke rumah kakek bukan untuk berbicara tentang kuda. Tetapi ia datang karena aku ada di rumah kakek. Ia memikatku. Dan berjanji untuk menikahiku. Ia berjanji untuk menjadikan aku istrinya yang akan bersama-sama memerintah sebuah tanah perdikan yang bernama Sangkal Putung. Tetapi kau dengar apa yang dikatakannya itu? Namun dengan kerasnya Suandaru berteriak perempuan tidak tahu malu. Jika kau benar pernah berhubungan dengan aku, kau tidak akan meneriakannya di hadapan banyak orang. Kau tidak akan menemui aku di medan pertempuran seperti ini. Karena itu hanya akan mempermalukanmu. Kau tentu hanya seorang pelaku yang didatangi oleh Kiambara. Alangkah rendah budimu. Kau korbankan cucumu untuk mendapat kemenangan dengan kera yang jauh lebih licik dari caraku mengelabui mu. Pandan wangi teriak wiati pula kau dan aku sama-sama perempuan. Kau tentu dapat merasakan betapa perihnya hatiku diperlakukan seperti ini oleh kakang Suandaru. Sebelum Suandaru menjawab, tiba-tiba saja ampui sanatapun melangkah maju sambil berkata kepada Kiambara kau telah mempergunakan kera ini pula kali ini. Kau masih mengenali aku? Beberapa tahun yang lalu, kau juga mempergunakan kera seperti ini untuk menundukkan resi Raja Salam yang bertempur bersama istrinya yang berilmu tinggi, Nyi Raja Salam. Kau berhasil, sehingga Nyi Raja Salam meninggalkan Medan karena marah. Sepeninggal Nyi Raja Salam, kau berhasil membunuh Ki Raja Salam karena Ki Raja Salam harus melawan empat orang laki-laki licik seperti kau. Wajah Kiambara menjadi sangat tegang. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis aku pernah mengenalmu. Tentu, kita pernah berada di dalam satu pasukan di bawah pimpinan kisah balintang. Ternyata sampai sekarang kau masih menjadi pengikut kisah balintang. Kau memfitnah aku? Tidak. Aku berkata sebenarnya. Kau tentu berusaha untuk memeras Nyipan dan Wangi sekarang. Setidak-tidaknya untuk meretakan hubungan mereka agar pasukan sangkal putung menjadi lemah. Tetapi kau keliru, Kiambara. Nyipan dan Wangi bukan Nyi Raja Salam yang meskipun berilmu tinggi, tetapi penalarannya sangat dangkal. Kemarahan Kiambara bagaikan membakar rubun-ubun, sehingga tiba-tiba saja ia berteriak keras sekali. Suaranya melingkar-lingkar bagaikan mengguncang udara di atas medan. Kau ternyata lebih gila dari Suandaru. Kau siapa hei kau benar-benar tidak ingat kepadaku? Katakan, siapa namamu? Nama Kui Sanata. Orang memanggilku Empui Sanata. Kiambara termenung sejenak. Katanya aku ingat nama itu. Tetapi mulutmu memercikan bisa lar bandotan hitam yang paling tajam. Kiambara. Sayang, Nyidwani tidak ada di sini. Jika saja ia ada di sini, maka ia akan dapat bercerita panjang tentang caramu yang licik dan kotor itu. Karena waktu kau berhadapan dengan Ki Reja Salam, Nyidwanilah yang berperan sebagai wiati sekarang ini. Nyidwanilah yang harus berkata kepada Ki Reja Salam dihadapan istrinya, bahwa ia sudah mengandung. Setan kau, iblis teriak Kiambara yang mengumpat sejadi-jadinya. Namun Empui Sanata pun berkata selanjurnya, untung aku ada di sini sekarang Kiambara jika tidak, mungkin kau akan berhasil sebagaimana kau menipu Ki Reja Salam dan istrinya. Kiambara tidak tahan lagi mendengar kata-kata Empui Sanata. Tiba-tiba saja ia pun meloncat menyerang dengan garangnya. Namun Empui Sanata telah bersiap sepenuhnya karena itu, ketika Kiambara meloncat menerkamnya, Empui Sanata pun segera mengelak, sehingga serangan Kiambara justru hampir saja mengenai Ki Jaya Raga. Tinggalkan orang ini, Empu. Biarlah aku mengurusnya berkata Ki Jaya Raga. Kiambara tidak bertanya lagi. Kata-kata Ki Jaya Raga itu membuat telinganya bagaikan terbakar. Karena itu, maka Kiambara pun telah menyerang Ki Jaya Raga pula. Ki Ajar Mawanti tertawa melihat sikap Kiambara. Katanya sabarlah sedikit Kiambara. Jika kau terseret arus perasaanmu, kau tidak akan dapat menilai lawanmu dengan baik. Hadapilah orang yang akan mengurusmu itu. Biarlah aku tangkap Empui Sanata hidup-hidup. Nampaknya menyenangkan untuk berbincang-bincang panjang dengan orang itu. Kiambara menarik nafas dalam-dalam, peringatan Ki Ajar Mawanti itu agak mengendapkan gejolak di dadanya. Karena itu, maka ia pun berkata baiklah. Aku tidak ingin bertempur dengan penalaran yang kabur. Ia terlalu pandai mengaduk perasaan, sehingga aku memang hampir kehilangan penalaran. Ia tidak akan dapat berbuat demikian terhadapku. Menarik sekali desis Ki Jaya Raga nah, jika kau sudah tenang kembali dan penalaranmu pulih, marilah, kita akan bertempur. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Tanda petik. Kiambara memandang Ki Jaya Raga dengan tajamnya. Sementara itu, Ki Jaya Raga pun berkata kita belum pernah saling mengenal. Kau tentu belum pernah melihat aku, dan aku pun belum pernah melihatmu. Bersiaplah geram Kiambara. Tetapi Ki Jaya Raga seakan-akan tidak mendengarnya. Katanya selanjurnya, kecuali jika kau ikut kisah balintang menyerang tanah padikan. Mungkin sepintas kau pernah melihat aku. Tutup mulutmu. Jangan marah. Kau akan kehilangan penalaranmu lagi. Bukankah kawanmu sudah memperingatkanmu? Kiambara tidak mendengarkannya lagi. Ia pun segera bergeser mendekat tetapi ia tidak lagi menyerang membabi buta karena kemarahannya yang seakan-akan membakar otaknya. Dalam pada itu, Ki Ajar Mawantilah yang telah menghadapi empuisanata. Sambil tertawa Ki Ajar Mawanti itu berkata kau pandai membakar hatinya. Kiambara memang seorang yang jantungnya mudah menyala. Dan kau telah berhasil menyalakannya. Empuisanata tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bersiap sepenuhnya menghadapi Ki Ajar Mawanti. Dalam pada itu, Wiati yang marah itu mengusap matanya. Demikian kemarahan bergejolak di dadanya, sehingga ia tidak menyadarinya bahwa matanya menjadi merah dan basah. Pandan wangi geram Wiati aku tidak berhasil membakar kecemburuanmu karena iblis tua itu. Tetapi aku mempunyai care yang lain untuk menghancurkan perasaan Suandaru. Aku akan membunuhmu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga sebagai seorang perempuan hatinya tergetar pula. Apalagi jika ia mengingat bahwa Suandaru terlalu sering pergi ke rumah Kiambara. Bahkan Suandaru selalu pulang malam dengan alasan apapun juga. Namun ia tidak mau terseret oleh arus perasaannya. Dihadapinya Wiati dengan hati yang mengendap. Bersiaplah untuk mati, Pandan wangi. Meskipun aku pernah mendengar bahwa kau berkemampuan tinggi, namun kau tidak akan dapat mengalahkan aku. Pandan wangi tersenyum sambil berdesis kau cantik sekali, Wiati. Tutup mulutmu geram Wiati. Jangan terlalu garang. Seharusnya kau bersikap luruh untuk melengkapi kecantikanmu yang nampak sendu. Wiati tidak menyahut lagi. Namun terasa betapa mengendapnya perasaan Pandan wangi. Rasa-rasanya Wiati tidak akan mampu mengatasi wibawanya yang terasa sangat menekan perasaannya. Namun pertempuran yang terjadi di sekitarnya, telah menyulut lagi api di jantungnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Wiati itu menengadahkan wajahnya. Pedangnya telah bergetar di tangannya. Dengan nada berat dan datar Wiati itu pun berkata bersiaplah Pandan wangi. Kau atau aku yang akan mati di sini. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Ketika Wiati menjulurkan pedangnya, pedang Pandan wangi pun bersilang di depan dadanya. Keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran. Keduanya memiliki bekal ilmu yang tinggi, sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun semakin lama menjadi semakin sengit. Pedang Wiati berputaran dengan cepatnya. Namun serangan-serangannya tidak segera mampu menembus pertahanan Pandan wangi yang rapat. Sepasang pedang di tangannya seakan-akan telah memagari tubuhnya dengan rapat. Setiap serangan Wiati selalu membentur putaran Palang Pandan wangi. Di sisi lain, Empu Yisata pun telah bertempur pula melawan Ki Ajar Mawanti. Keduanya adalah orang-orang yang bukan saja memiliki ilmu yang tinggi, tetapi keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman luas. Sementara itu, Ki Ambarah yang darahnya bagaikan mendidih di dalam tubuhnya, segera meningkatkan serangan-serangannya terhadap Ki Jaya Raga. Tetapi Ki Jaya Raga yang benar-benar sudah siap menghadapinya, telah mengimbanginya. Beapapun Ki Ambarah berusaha menekan dengan serangan-serangan yang cepat, namun Ki Jaya Raga sama sekali tidak tergesak. Bahkan serangan-serangan Ki Jaya Raga pun sekali-sekali justru telah mengejutkan Ki Ambarah. Dalam pada itu, pertempuran yang terjadi antara kedua pasukan induk pun menjadi semakin panas pula. Namun sebagaimana swandaru yang tidak mengikat diri pada seorang lawan sehingga berkesempatan untuk menilai seluruh pasukan dari sangkal putung, maka untara pun berusaha untuk membebaskan diri pula. Kedua orang senapati pengapitnya lah yang telah menahan orang-orang yang berniat untuk langsung berhadapan dengan untara. Namun Agung Sedayu yang bertempur menghadapi beberapa orang lawan terkejut ketika ia mendengar namanya dipanggil. Agung Sedayu. Kau mengamuk seperti banteng terluka, Agung Sedayu bergeser surut. Dahinya berkerut ketika ia melihat seseorang yang menyebab lawan-lawannya. Kilurah Wira Sembada Desis Agung Sedayu. Kilurah Wira Sembada yang mendekatinya tertawa. Katanya ternyata kau adalah seorang penghianat yang tabah sehingga kau berani datang ke medan ini. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sambil melangkah mendekat ia pun bertanya aku tidak tahu maksudmu. Setelah kau hianati Kiambara, kau masih juga berani memasuki medan ini. Apakah aku berhianat? Jadi kau tidak merasa berhianat? Bahkan ternyata saudara seperguruanmu juga berhianat. Dengan licik swandaru telah mengelabdobi Kiambara. Untara, seorang senapati perang Mataram yang namanya dikenal di seluruh pajang, demak, pati dan bahkan seluruh telatah bangwetan itu telah berbuat licik pula. Apa yang dilakukan oleh kakak Nguntara? Senapati besar itu mengatakan bahwa sangkal putung telah dikepungnya. Tetapi ternyata bahwa para pengawal sangkal putung justru ikut menyerang perkemahan ini. Agung Sedayu tertawa. Katanya kau juga seorang lurah prajurit seperti aku. Kau tentu mengenal gelar Dom Sumuruting Banyu. Itu bukan gelar perang. Tetap pikir yang ditempuh oleh mereka yang tidak yakin akan kekuatannya sendiri. Begitukah yang dilakukan oleh Kiambara? Ki Lurahwira Sembada itu tertawa. Katanya ya. Kiambara memang tidak yakin akan kekuatannya untuk melawan Mataram. Ia pun memergunakan kera itu. Dom Sumuruting Banyu. Ia sempat menusuk punggung swandaru dengan jarumnya itu. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Kau dan Swandaru adalah dua orang saudara seperguruan yang dapat bekerja sama dengan sangat rapi untuk menjebak Kiambara. Karena itu, seharusnya Kiambara menyerah saja, namun Ki Lurahwira Sembada itu tertawa semakin keras. Katanya kau memang lucu Agung Sedayu. Kenapa Kiambara harus menyerah? Kekuatannya yang ada di sini jauh lebih besar dari kekuatan pasukanmu meskipun sudah bergabung dengan pasukan pengawal dari Sangkal Putung. Gabungan dari kekuatan mereka yang berhianat terhadap kepercayaan sahabatnya tidak akan dapat mengimbangi kekuatan yang dihianatinya. Itukah menurut pengamatanmu, Ki Lurah? Ya, dan sekarang adalah urusan kita sendiri. Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin membuat perbandingan siapakah yang lebih baik, prajurit demak atau prajurit mataram. Tetapakah sudah terlalu tua untuk bertempur melawan aku, Ki Lurahwira Sembada? Bukankah umurmu jauh lebih tua dari ujungmu? Mungkin hanya wajahmu sajalah yang masih nampak lebih muda dari umurmu. Tetapi lihat kulitmu yang sudah berkerut seperti kulit jeruk purut. Ternyata Ki Lurahwira Sembada justru tertawa sambil memandangi kulit tubuhnya. Ia berkata pandangan matamu tajam sekali Ki Lurah Agung sedayu. Kau melihat keriput di kulitku. Tetapi keriput kulitku ini pun belum sedalam keriput orang-orang lain yang sudah seumurku. Ya, aku percaya, Ki Lurah. Namun bagaimanapun juga, kau sudah terlalu tua. Ki Lurahwira Sembada masih tertawa. Katanya jangan risaukan. Kemampuanku masih utuh. Masih sebagaimana aku menjadi lurah prajurit di demak. Bahkan semakin tua, pengalaman dan pengetahuanku menjadi semakin luas. Aku percaya, Ki Lurah. Nah, sekarang kita akan menakar kemampuan. Manakah yang lebih baik di antara kita? Agung sedayu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Sejenak kemudian, maka Ki Lurahwira Sembada pun bergeser selangkah maju. Kemudian menyamping. Dengan hati-hati ia meloncat sambil mengayunkan tangannya. Namun Agung sedayu pun telah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkasnya Agung sedayu meloncat surut. Namun kemudian ia pun segera meloncat sambil menjulurkan kakinya. Tetapi serangannya tidak menyentuh lawannya. Namun keduanya bergerak semakin lama semakin cepat mereka pun telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing, sehingga pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sementara itu, kisah Balintang pun telah turun ke Arna. Yang kebetulan menyongsongnya adalah senapati pengapit yang seorang lagi, Sabung Sari. Kisah Balintang yang marah itu tidak mengatakan sesuatu. Ketika ia melihat seseorang sengaja datang untuk menyongsongnya, maka ia pun segera menyerangnya. Tongkat baja putihnya berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali mematuk dengan garangnya mengarah ke dada. Tetapi Sabung Sari cukup tangkas. Kakinya berloncaran dengan cepatnya menghindari serangan-serangan lawannya. Namun tiba-tiba saja Sabung Sari lah yang meloncat menyerang. Ketika kedua senapati pengapit utara bergeser menjauh, maka gelagah putih telah bergerak maju. Namun langkahnya terhenti ketika di nadapannya berdiri seorang yang berwajah cacat. Kau mau kemana anak muda bertanya orang itu? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun justru bertanya pula siapakah yang kita cari di sini? Orang berwajah cacat itu tertawa. Suaranya yang parau itu terasa menghentak-hentak dada gelagah putih. Katanya agaknya kau seorang yang seneng berkelekar, hi, baiklah. Kita bertemu di sini. Kita dapat menjadi pasangan bermain yang menyenangkan. Mungkin, kisana. Tetapi siapakah namamu? Namaku? Kau masih ingin mengenal nama seseorang yang kau temui di Medan? Ya. Namaku Walat Wulung. Nah, sekarang sebut pula namamu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya namaku gelagah putih. Ternyata kau adalah anak muda yang sangat berani. Seumurmu, kau telah dengan tatak memasuki arna yang keras seperti ini. Kau pun telah berani menengadahkan wajahmu di hadapan Walat Wulung. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin kelak jika aku sudah mengetahui tingkat ilmumu, aku akan menjadi gemetar ketakutan. Walat Wulung yang wajahnya cacat itu tertawa berkelanjangan. Katanya kau lucu sekali. Jika saja aku tidak menjumpaimu di Medan Pertempuran, aku senang mengajakmu berbincang. Kau tentu pandai juga bercerita. Cerita melentu cerita-cerita lucu. Kadang-kadang aku merasa hidup ini mulai menjemukan. Aku kadang-kadang tidak lagi tertarik untuk membunuh. Tetapi aku menyenangi cerita-cerita lucu itu. Jika kau menjadi jemum membunuh, kenapa kau datang juga ke Medan ini? Sudah aku katakan, kadang-kadang aku menjadi jemuh berada di Medan Pertempuran. Aku merasa jemuh membunuh orang. Tetapi jika keinginanku membunuh itu sudah mulai menggelegak lagi, maka keinginanku itu tidak akan dapat ditahan-tahan lagi. Dan sekarang? Sayang. Jantungku telah terbakar oleh keinginan untuk membunuhmu. Kemudian membunuh Untara. Jika Agung Sedayu belum terbunuh, akulah yang akan membunuhnya. Jika kau mati lebih dahulu. Pertanyaanmu juga lucu. Pertanyaan yang menyenangkan. Jika aku mati lebih dahulu maka aku akan datang kepadamu di malam Jumat Kliwon. Aku akan menjekikmu. Tetapi aku akan memelihara kau tetap hidup, agar setiap Jumat Kliwon aku mempunyai permainan yang menyenangkan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Orang yang dihadapi itu terasa aneh. Wajahnya yang seram sama sekali tidak sejalan dengan tingkah lakunya. Ia banyak tertawa dan nampaknya senang pula berkelakar. Tetapi tiba-tiba saja orang itu berkata tetapi bukan waktunya untuk tertawa berkepanjangan sekarang. Bukankah kita akan bertempur? Gelagah putih mengangguk. Katanya ya. Kita akan bertempur. Bersiaplah. Kita akan bertempur tanpa senjata. Aku akan menyimpan golokku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku. Membantingmu dan menindih perutmu dengan lututku jari-jari di kedua tanganku akan mencekikmu. Kau tentu berusaha untuk membebaskan diri. Kau berusaha untuk mengangkat tanganku. Tetapi kau tidak berhasil. Lututku pun semakin menekan perutmu sehingga kau akan kehilangan. Segala harapan. Nafasmu akan terputus di kerongkonganmu dan kau akan mati. Begitu mudahnya. Itu rencanaku. Jika ternyata kau mempunyai rencana lain terserah kepadamu. Mungkin rencanaku yang akan terjadi. Mungkin rencanamu. Gelagah pulih pun tertawa. Orang itu memang aneh. Katanya bagaimana jika aku saja yang menangkap pergelangan sebelah tanganmu. Aku pilih tanganmu ke belakang. Kemudian aku tekan sehingga kau terbungkuk. Pada saat tanganmu patah, aku hantam tengkukmu dengan sisi telapak tanganku, sehingga tulang leharmu patah dan kau akan mati. Orang itu justru tertawa terbahak-bahak. Katanya baik. Marilah kita mencoba, apakah kita dapat melaksanakan rencana kita masing-masing. Gelagah putih tertawa pula. Namun sejenak kemudian welat wulung itu pun sudah bergerak sambil menjulurkan tangannya menggapai wajah gelagah putih. Tetapi gelagah putih bergeser ke samping sehingga tangan welat wulung tidak menyentuhnya. Ayo, anak muda. Aku sudah mulai. Aku yang akan menindih perutmu dengan lutut, atau kau akan memilih tanganku hingga patah. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun mulai berloncatan menghindari serangan-serangan welat wulung. Welat wulung bertempur dengan tangkasnya. Tetapi sekali-sekali suara tertawanya masih saja meledak. Meskipun welat wulung mulai meningkatkan kemampuannya, tetapi sama sekali tidak nampak gejolak kebenciannya. Dengan demikian, maka sikap gelagah putih terhadap lawannya yang wujudnya menyeramkan ini pun agak berbeda. Ia tidak terlalu bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, gelagah putih tidak menjadi lengah. Ia sadar sepenuhnya, bahwa kemungkinan lain dapat saja terjadi. Mungkin orang itu dengan sengaja membuat lawannya menjadi lengah, sehingga tiba-tiba saja welat wulung itu memukul tepat di ulu hati. Namun bagaimanapun juga pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun welat wulung masih sua tertawa, tetapi serangan-serangannya ternyata sangat berbahaya. Tubuhnya sangat lentur, sehingga ia mampu bergerak dan menggeliat dengan cepat dengan arah yang sulit ditebak. Dengan demikian, maka gelagah pulih harus menjadi sangat berhati-hati. Latihan-latihan yang berat, serta pengalamannya yang luas, membuatnya mampu mengimbangi lingkal ilmu wasyai wulung yang semakin ditingkatkan. Hi, kau anak muda berkata welat wulung itu ketika ia gagal menghantam dada gelagah putih dengan telapak tangannya kau membuat jantungku berdenyut semakin cepat. Dari mana kau mewarisi ilmumu itu, hitanda tanya. Tentu dari guru-guruku jawab gelagah putih. Guru-gurumu, kau mempunyai berapa orang guru ada beberapa, bahkan orang-orang yang pernah bertempur melawanku pun ada yang aku anggap sebagai guruku, karena dan mereka aku dapat menyadap ilmu untuk melengkapi ilmuku. Tetapi bagaimana kau dapat membuat ilmumu utuh aku harus menyaringnya bahkan aku juga dapat menyadap ilmumu sekarang ini. Dan kau juga menganggap aku sebagai gurumu. Ya, walat wulung tertawa terbahak-bahak katanya ladi kau sekarang sedang berusaha membunuh gurumu. Jika demikian, maka pada kesempatan yang lain, kau pun akan membunuh guru-gurumu yang lain. Aku sekedar membebela diri. Omong kosong. Kaulah yang menemui aku di medan ini jangan ingkar. Tetapi tadi kau belum menjadi guruku. Orang itu tertawa berkepanjangan sehingga perutnya terguncang-guncang. Katanya disela-sela tertawanya kau jangan licik. Kau dengan sengaja membuat lelucon di sini. Namun tiba-tiba kau akan menerkam pergelangan tanganku, kemudian kau pilin sampai patah. Karena itu berhati-hatilah. Orang itu berhenti tertawa. Dikerutkan dahinya. Namun ternyata ia masih saja tersenyum-senyum sendiri. Awas! Aku mulai bersungguh-sungguh berkata gelagah putih. Walat wulung pun meloncat ke samping menghindari serangan gelagah putih. Namun serangan-serangan gelagah putih datang susul-menyusul, sehingga walat wulung tidak sempat lagi untuk tertawa. Meskipun demikian, gelagah putih masih saja mempunyai perasaan lain kepada orang yang berwajah cacat dan menyeramkan itu. Dalam pada itu, pertempuran di seluruh medam pun menjadi semakin sengit. Meskipun para pengikut kisah balintang bertempur dengan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang, namun pasukan Mataram yang dipimpin oleh Untara itu masih tetap dalam dar mereka yang utuh. Kedua sayapnya bergerak perlahan-lahan maju menekan. Lawan di kedua sisi. Sementara itu, para prajurit yang memang bertugas di sisi kanan dan kiri dari kepungan yang temu gelang itu pun bergeser setapak demi setapak. Tetapi perlawanan para pengikut kisah balintang pun menjadi semakin garang pula. Para murid beberapa perguruan yang sempat terbujuk dan kemudian terhisap ke dalam pasukan yang dipimpin oleh kisah balintang itu pun bertempur dengan sengitnya pula. Beberapa orang di antara mereka justru terjun ke medan pertempuran untuk menguji kemampuan ilmu mereka setelah mereka berguru beberapa tahun, namun ada di antara mereka yang bernasib malang. Sasaran untuk menguji kemampuan mereka ternyata bukan yang seharusnya. Mereka langsung berhadapan dengan payap prajurit yang sudah terlatih dan berpengalaman. Mereka bertempur dalam satu ikatan gelar yang lebih mementingkan kerjasama di antara mereka. Dengan demikian, maka beberapa orang di antara mereka tidak sempat membanggakan ilmu mereka. Para murid dari beberapa perguruan itu bagaikan dilemparkan langsung ke dalam api pertempuran yang menyala mengapai langit. Namun saudara-saudara perguruan mereka yang lebih berpengalaman berusaha untuk memberikan ruang gerak kepada mereka. Dengan demikian, maju pertempuran di sisi utara hutan Iemah Cengkar itu menjadi semakin lama semakin dasyat. Sementara itu, panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Keringat pun mulai mengalir membasi tubuh mereka yang sedang bertempur itu. Bukan saja keringat, darah pun mulai mengalir pula menitik di atas bumi. Dalam pada itu, Nyidwani yang bertempur bersama Sekar Mirah dan Raraulan telah mendesak lawan mereka. Sekelompok orang bersama-sama melawan Sekar Mirah yang bersenjata tongkat baja putih seperti senjata pemimpin mereka, kisah balintang. Namun Nyidwani terkejut ketika tiba-tiba saja di hadapannya berdiri kakak perempuannya, Niyatni. Duani Yatni berdiri sambil tersenyum. Di tangannya tergenggam pedang yang berkilat-kilat disentuh cahaya matahari. Mbokayu desis Nyidwani dengan wajah yang tegang. Kau akan menyesal, kenapa kau tidak membunuhku pada saat kau berhasil mengalahkan aku dalam perang tanding itu. Sekarang kita bertemu di medan pertempuran. Kita akan mengulangi lagi, perang tanding yang akan menentukan hidup dan mati. Jangan mbokayu. Pilihlah lawan yang lain. Kau pernah memenangkan perang tanding itu, Duani. Kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk menebus kekalahanku. Jika kau bunuh aku pada waktu itu, maka kau tidak perlu menghadapi aku dalam perang tanding lagi, Duani. Pilihlah lawan yang lain, Mbokayu. Niyatni tertawa. Katanya dari mana kau tahu bahwa aku sudah mematangkan ilmu ku, Duani, sehingga kau tidak akan memenangkan perang tanding jika terulang lagi. Bukan tentang menang dan kalah, Mbokayu. Tetapi apakah kita dilahirkan untuk bertengkar dan bahkan saling membunuh? Niyatni tertawa berkelanjangan. Katanya kau menjadi ketakutan Duani. Kasihan sekali tetapi sudah suratan nasibmu, bahwa kau akan mati di sini. Sebelum Nyi Duani menjawab, tiba-tiba saja rara wulan melangkah maju mendesak Nyi Duani sambil berkata lantang serahkan kepadaku Nyi Duani. Rara Nyi Duani terkejut jangan. Biarlah aku menghadapinya, Nyi Duani. Aku bukan sanak dan bukan kadangnya. Tidak akan ada hambatan apapun di dalam diriku untuk mengakhiri perlawanannya. Tetapi jangan rara cegah Nyi Duani. Berilah aku kesempatan sahut rara wulan. Namun Nyi Duani menggeleng. Kau ingin mati di medan pertempuran ini anak manis geram Nyiatni yang menjadi marah sekali terhadap rara wulan. Akulah yang akan membunuhmu sahut rara wulan. Baik. Aku lantang kalian berdua untuk melawanku. Bersama-sama berkata Nyi Yatni. Rara, jangan. Tetapi nampaknya rara wulan tidak menghiraukannya. Namun ketika rara wulan melangkah maju, seseorang menarik lengannya sambil berkata rara. Mundurlah. Rara wulan berpaling. Dilihatnya Sekar Mirah berdiri di belakangnya. Beri aku kesempatan bokayu minta rara wulan. Tetapi Sekar Mirah menggeleng sambil menjawab tidak rara. Aku sudah berada di medan. Siapapun yang aku hadapi, tidak menjadi soal. Ingat rara. Kau boleh ikut ke medan, tetapi kau harus tunduk kepada perintahku. Sekarang aku perintahkan kau meninggalkan pertempuran itu. Biarlah Nyi Duwani menyelesaikannya. Wajah rara wulan menegang. Namun ia tidak dapat membantah perintah Sekar Mirah. Namun dengan demikian, Nyi Yatni tidak mau melepaskan adik perempuannya. Dengan lantang itu pun berkatanah, Duwani, orang-orang Mataram itu telah melepaskanmu. Itu berarti bahwa kau sudah direlakan untuk mati. Namun Sekar Mirah yang masih mendengar kata-kata itu berkata tidak. Aku yakin, bahwa Nyi Duwani akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tetapi Nyi Yatni itu tertawa. Katanya apalagi di siang hari. Duwani menyandarkan ilmunya pada cahaya bulan. Tanpa cahaya bulan, Duwani bukan apa-apa. Kau salah Nyi Yatni. Cahaya matahari mempunyai kekuatan jauh lebih besar dari cahaya bulan. Nyi Duwani telah berhasil menyadap kekuatan panasnya matahari untuk membakar tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya sehingga terurai. Akibatnya, tenaga dalamnya akan menjadi berlipat-lipat. Nyi Yatni mengerutkan dahinya. Keterangan Sekar Mirah itu membuat jantungnya berdebaran. Tetapi Nyi Duwani sendiri juga terkejut. Semula ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sekar Mirah. Namun kemudian Nyi Duwani itu menarik nafas dalam-dalam. Sekar Mirah berusaha untuk mengimbangi sentuhan jiwani atas dirinya. Jika kakak perempuannya itu berusaha melemahkan ketahanan jiwani-nya dengan menyebut bahwa kemampuannya bersandar kepada cahaya bulan, maka Sekar Mirah mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan sumber kekuatan yang lebih besar. Kahaya matahari. Meskipun yang dikatakan oleh Sekar Mirah itu tidak lebih dari gertakan semata, namun ternyata bahwa Nyi Yatni terpengaruh pula olehnya. Perempuan itu bohong Duwani. Kau hanya yakin bahwa cahaya bulanlah yang dapat meningkatkan kemampuanmu. Kita sudah beberapa saat berpisah, Mbokayu. Kau tidak dapat mengikuti perkembangan ilmuku sahut Nyi Duwani tetapi kenapa kita harus bertengkar? Jangan mengigau lagi. Bersiaplah aku akan membunuhmu. Nyi Duwani tidak mempunyai kesempatan lagi. Kakak perempuannya itu pun telah meloncat menyerangnya. Pedangnya terjulur lurus mengarah ke dada tanpa ragu-ragu. Mbokyaku desis Nyi Duwani. Tetapi kakak perempuannya tidak menghiraukannya. Pedangnya yang terjulur tanpa menyentuh tubuh lawannya itu berputar, kemudian menebas mendatar. Nyi Duwani itu pun meloncat surut. Namun kakak perempuannya itu memburunya. Diayunkannya pedangnya mengarah ke leher Nyi Duwani. Tetapi dengan tangkasnya Nyi Duwani menghindarinya. Ketika sekali lagi Nyi Duwani mengayunkan pedangnya ke arah bahu Nyi Duwani, maka Nyi Duwani tidak menghindarinya, tetapi ditangkisnya serangan itu dengan pedangnya pula. Ketika terjadi benturan, maka Nyi Duwani terkejut. Meskipun di langit tidak ada bulan, tetapi tenaga Nyi Duwani rasa-rasanya justru menjadi semakin kuat. Apakah benar yang dikatakan Nyi Lura Sekar Mirah, bahwa sinar matahari itu telah mampu diserapnya untuk membakar tenaganya yang tersimpan di dalam dirinya? Nyi Duwani yang terkejut itu meloncat surut. Agaknya Nyi Duwani tanggap bahwa Nyi Duwani terkejut karena benturan yang telah terjadi itu. Karena itu makanya Duwani tidak memburunya. Sambil tersenyum, ia pun berkata kau yakini kata-katanya Lurah, Mbokayu. Karena itu, sebaiknya kita tidak usah bertempur. Kita dapat memisahkan diri dari pertempuran ini, dan bersikap sebagai dua orang bersaudara kandung. Jika kau pasrah akan kekalahanmu, Duwani. Tundukan kepalamu. Aku akan memenggalnya. Aku malu mempunyai seorang adik seorang penghianat. Aku tidak berniat berhianat, Mbokayu. Cukup. Kita akan bertempur. Jangan banyak bicara lagi, Nyi Duwani memang tidak mempunyai kesempatan lagi. Ia pun kemudian harus berloncatan menghindari serangan-serangan kakak perempuannya yang datang seperti badai. Agaknya Nyi Duwani benar-benar ingin membunuhnya. Tidak ada lagi sentuban ikatan saudara kandung yang tersisa, yang nampak pada sikap dan kata-katanya adalah justru kebenciannya. Sambil menyerang sejadi-jadinya, Nyi Duwani pun berkata aku sudah berubah, Mbokayu. Sekar Mirah masih sempat memperhatikan pertempuran antara dua orang kakak beradik itu beberapa saat namun kemudian Sekar Mirah dan Raraulan harus bertempur melawan orang-orang yang menyerang mereka dengan garangnya. Namun Sekar Mirah terkejut ketika tiba-tiba seorang perempuan muda berdiri di hadapannya. Seorang perempuan cantik yang bersenjata senatang tombak pendek. Kau tentu Nyilurah Agung Sedayu berkata perempuan muda itu. Ya, Kisanak. Kau siapa? Namaku Mangresti, Nyilurah. Aku adalah anak Kisekar Tawang, seorang pemimpin pada pokan kecil di Padukuhan Tengaran. Oh Sekar Mirah mengangguk-angguk apa hubunganmu dengan Kisabalintang sehingga kau turun ke medan pertempuran. Mangresti memandang Nyilurah dengan tajamnya dengan najat tinggi ia pun, berkata kami sama-sama merasa dikhianati oleh Kilurah Agung Sedayu. Dan bahkan kemudian baru kita ketahui bahwa Swandaru pun telah berkhianat pula. Agaknya banyak yang kau ketahui, Mangresti. Aku tahu segala galanya, Nyilurah jawab Mangresti nah, sekarang aku datang untuk membuat perhitungan. Sebentar lagi, Kilurah akan menyesali pengkhianatannya, karena ia harus berhadapan dengan Kilurah Wira Sembada. Seorang lurah prajurit demak yang mampu menahan ketuaannya. Betapapun tinggi ilmu Kilurah Agung Sedayu, namun ia akan segera dibinasakan oleh Kilurah Wira Sembada. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan aneh. Nyilurah. Kita berada di medan pertempuran. Sebelum Sekar Mirah menjawab, Rara Wulan melangkah maju. Namun Sekar Mirah pun segera menggamitnya. Katanfa tunggu, Rara. Dahi Rara Wulan berkerut dengan kecewa ia bertanya apakah aku hanya boleh menonton pertempuran ini. Mangresti tersenyum. Dia matinya Rara Wulan sambil berdesis tidak anak manis. Kau akan segera mendapatkan lawan. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun Mangresti itu pun kemudian mengangkat tombaknya. Terdengar seseorang berswit nyering. Seorang gadis yang lain tiba-tiba saja muncul dari antara para pengikut kisah balintang. Kau memanggil aku? Bertanya gadis itu kepada Mangresti. Ya. Tahan perempuan itu agar tidak mengganggu ku. Aku akan membuat perhitungan dengan Nilurah Agung Sedayu. Suaminya adalah seorang penghianat besar, sehingga istrinya pun harus ikut menanggung dosanya. Gadis itu memandang Rara Wulan sejenak. Matanya yang bulat menyorotkan gejolak di dalam dadanya. Sedang wajahnya nampak seakan-akan merah membarah. Gadis itu juga bersenjata sebatang tombak pendek seperti Mangresti. Namun Sekar Mirah dapat mengenalinya, bahwa ilmu gadis itu masih belum setingkat dengan Mangresti. Ketika ia berpaling kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan itu memandanginya seakan-akan bertanya, apakah ia diizinkan untuk menghadapi gadis bersenjata tombak pendek itu. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian mengangguk mengiakan. Namun bagaimanapun juga ia harus mempertanggungjawabkannya. Sementara itu, ia sadar bahwa lawannya yang bernama Mangresti itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa Sekar Mirah sendiri akan mengalami kesulitan. Tetapi Sekar Mirah sudah berusaha sebaik-baiknya. Menjelang saat-saat ia turun ke medan yang keras itu, ia sudah mengasah ilmunya sehingga menjadi semakin tajam. Demikian pula Rara Wulan dan bahkan Nyidwani. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah merasa bersiap sepenuhnya, meskipun ia tidak boleh meremahkan lawannya. Gadis bersenjata tombak itu pun segera bergeser mendekati Rara Wulan. Dengan pendek ia pun bertanya siapa namamu. Tanda tanya. Rara Wulan pun menjawab dengan singkat pula Rara Wulan. Siapa kau? Janti gadis itu merundukan tombaknya. Dengan serta-merta maka Janti itu pun segera meloncat menyerang. Rara Wulan memang agak terkejut karenanya. Namun ia masih sempat mengelak. Ketika Janti berusaha memburunya dengan menjulurkan tombaknya, maka Rara Wulan telah menepis ujung tombak itu dengan pedangnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Dalam sekilas, Sekar Mirah melihat bahwa Rara Wulan tidak akan segera mengalami kesulitan. Mudah-mudahan perempuan itu ilmunya masih dapat diimbangi oleh Rara Wulan. Bahkan seandainya perempuan itu meningkatkan ilmunya sampai ke puncak berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Dalam pada itu Mangesti pun sambil tersenyum berkata gadis itu adalah kawanku bermain. Mudah-mudahan kawanmu itu tidak mengecewakan. Sebelum kawanmu itu nanti mati, hendaknya ia dapat memberikan perlawanan yang memadai. Sekar Mirah pun tertawa pendek. Katanya bagaimana dengan kau sendiri? Aku juga berharap, Nyai Lurah tidak terlalu mudah mati, Sekar Mirah itu tertawa semakin panjang. Katanya kau. Nampaknya terlalu yakin akan kemampuanmu. Baiklah. Kita akan menguji, siapakah yang terbaik di antara kita. Keduanya pun kemudian segera menyiapkan diri. Ketika Sekar Mirah memutar tongkat baja putihnya, sehingga meninggalkan seleret tabir putih, Mangesti mengerutkan dahinya. Ia sudah mendengar bahwa Sekar Mirah adalah salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat baja putih, lambang kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Tongkat sebagaimana dimiliki oleh kisah balintang. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mangesti telah mulai menjulurkan ujung tombaknya. Sekar Mirah bergeser ke samping sambil menyentuh landaan tombak itu dengan tongkat baja putihnya sehingga arah ujung tombak itu bergeser. Namun tombak itu dengan cepat berputar. Tiba-tiba saja tombak itu menebas mendatar. Sekar Mirah pun mulai berloncatan dengan tangkas pula ia menghindari serangan-serangan lawannya yang dengan cepat datang susul-menyusul. Namun sekali-sekali Sekar Mirah pun telah membenturkan tongkat baja putihnya untuk menjajagi kekuatan tenaga dalam serta kemampuan lawannya. Meskipun Sekar Mirah sadar bahwa Mangesti itu masih belum mengerahkan kekuatan dan kemampuannya sampai ke puncak, namun Sekar Mirah mulai dapat menduga tataran ilmu gadis itu. Ternyata menurut pengamatan Sekar Mirah, Mangesti adalah gadis yang berbahaya. Gadis itu memiliki kemampuan yang tinggi serta tenaga yang besar. Namun Mangesti telah tergetar pula. Bukan hanya tangannya, tetapi jantungnya. Mangesti merasakan sentuhan tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah itu mengalirkan tenaga yang sangat kuat. Sementara itu Mangesti sadar pula bahwa Sekar Mirah pun masih belum mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Tetapi Mangesti terlalu yakin akan ilmunya ia sudah menempa diri dalam latihan-latihan yang sangat berat. Karena itu, menurut pendapat Mangesti, maka bekalnya sudah lebih dari cukup untuk turun ke medan perang. Mangesti sempat mengingat saat-saat ia meninggalkan pada pokokannya. Pergilah Mangesti. Ayah akan menjadi kesepian. Tetapi aku merasa tidak adil dengan mengurungmu di padepokan sementara jiwamu ingin lepas terbang seperti bumi mengitari bumi ini. Aku mohon restu, ayah. Sebagai seorang perempuan, kau sudah memiliki bekal yang cukup. Kemampuanmu melampaui kemampuan para prajurit laki-laki. Daya tahan tubuhmu, tenaga dalammu dan segala galanya kau memiki kelebihan. Karena itu, kau dapat mengujinya di medan pertempuran. Mangesti terkejut justru karena Sekar Mirah berdiri dengan kaki renggang sambil memegang pangkal dan ujung tongkat baja putihnya dengan kedua tangannya. Kenapa kau berhenti bertempur? Bertanya Mangesti. Bukan aku yang berhenti tetapi kau lain kali berhati. Hatilah. Jika kau alihkan perhatianmu pada persoalan yang lain, apalagi satu kenangan atau wangan-angan, maka kau akan mengalami kesulitan. Kau adalah seorang perempuan, aku tidak tahu apakah kau seorang gadis atau bukan yang berilmu tinggi. Kau tempa dirimu di dalam sanggar di bawah bimbingan seorang yang berilmu sangat tinggi. Bahkan andai kata gurumu itu ayahmu. Tapi kau adalah orang baru di dalam dunia olahkanuragan kau masih belum memiliki cukup pengalaman. Bahkan kau seorang perenung yang sebenarnya sangat berbahaya bagi mereka yang turun di gelanggang pertempuran. Mangesti memandang Sekar Mirah dengan kerudahinya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya apakah kau sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk membunuhku. Sekar Mirah tersenyum. Katanya perang tidak sama artinya dengan pembunuhan, meskipun di dalam perang itu terjadi pembunuhan serta perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sangat keji. Kau maksudkan, bahwa jika kau maukah sudah dapat membunuhku, begitu? Sekar Mirah justru tertawa tetapi ia pun menjeleng. Katanya tidak bukan begitu. Tetapi setidak-tidaknya aku tidak terlalu mudah mati. Mangesti menarik nafas dalam-dalam. Katanya baik. Aku berhutang satu angka. Aku akan membebaskanmu pada kesempatan membunuhmu yang pertama sesudah itu. Aku tidak mempunyai hutang lagi kepadamu. Pada kesempatan kedua, aku benar-benar akan membunuhmu. Kita tidak usah saling mengancam. Mangesti. Mangesti mengangguk katanya baik. Sekarang bersiaplah. Kita akan melanjutkan pertempuran. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan. Sejenak kemudian, Mangesti telah menyerang dengan sengitnya. Kakinya berloncatan dengan tangkasnya. Tombak pendeknya terayun-ayun mendebarkan jantung. Bahkan satu ketika tombak itu terjulur lurus ke depan. Ujungnya yang tajam runcing, seolah-olah memburu tubuh Sekar Mirah yang berusaha untuk menghindar. Tetapi Sekar Mirah tidak selalu berusaha menghindar sekali-sekali tongkatnya menebas dengan keras sehingga arah serangan Mangesti pun bergeser. Ternyata Mangesti memang masih memerlukah pengalaman lebih banyak untuk menghadapi Sekar Mirah. Serangan-serangannya tidak pemah dapat menyentuh tubuhnya tetapi sebaliknya, tongkat Sekar Mirah telah beberapa kali menyentuh tubuh Mangesti. Mangesti terdorong beberapa langkah surut ketika tongkat baja putih Sekar Mirah berhasil menyeruak pertahanan Mangesti dan mendorong bahunya. Mangesti hampir saja kehilangan keseimbangan. Dengan susah payah ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. Sekar Mirah melihat kesempatan terbuka pada saat Mangesti belum sempat memperbaiki kedudukannya. Namun melihat perempuan yang masih muda itu, hati Sekar Mirah telah terkekang ia tidak sampai hati untuk meloncat sambil menayunkan tongkat baja putihnya mengarah ke dahinya. Karena itu, Sekar Mirah tidak memburunya meskipun ia meloncat mendekat, namun tongkatnya tidak menghantam kening. Perlahan iahan Sekar Mirah meletakkan tongkatnya di atas bahu Mangesti sambil berkata anak manis. Kau adalah harapan bagi masa depan pada pokanmu. Jika kau adalah anak pemimpin pada pokan itu, maka kau akan mewarisinya, kecuali jika kau mempunyai seorang saudara laki-laki. Mangesti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata geram jangan terlalu dekat nyelurah. Aku dapat menusuk perutmu dengan tombak pendeku. Tanda petik. Sekar Mirah tersenyum. Katanya kau dapat saja berusaha menusuk perutku. Tetapi kau tidak akan berhasil. Aku dapat menangkis serangan tombakmu. Aku juga dapat meloncat menghindarinya. Tanda petik. Kau terlalu merendahkan aku, nyelurah. Tanda petik. Tidak. Aku mengagumimu, Mangesti. Pada umurmu yang masih muda itu, kau sudah memiliki kemampuan yang demikian tinggi. Mungkin dasar ilmumu tidak kalah dari ilmuku. Tetapi aku sudah jauh lebih tua dari umurmu, sehingga pengalamanku sudah jauh lebih banyak dari pengalamanmu. Mangesti memandang nyelurah dengan tajamnya. Kemudian sambil menggeretakan giginya ia berkata nyelurah. Jangan berusaha melunakan hatiku. Kita bertemu di medan pertempuran. Kita akan menyelesaikan persoalan kita dengan care yang pantas bagi dua orang lawan yang bertemu di medan. Tanda petik. Sebelum Sekar Mirah menjawab, tombak Mangesti sudah merunduk. Sejenak kemudian ujung tombak itu mematuh ke arah perut Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah memang tangkas. Dengan cepat ia bergeser menyamping, sehingga ujung tombaknya tidak menyentuh kulit Sekar Mirah. Dengan cepat, Mangesti mengayunkan tombaknya, menebas mendatar menyambar ke arah dada. Namun dengan cepat pula Sekar Mirah membentur landaan tombak itu dengan tongkat baja putihnya. Benturan yang keras telah terjadi. Namun sekali lagi, Mangesti harus melangkah surut. Terasa tangannya menjadi panas. Bahkan kulit telapak tangannya terasa terkelupas. Tetapi Mangesti tidak menyerah. Dihentakannya ilmu yang diwarisinya dari ayahnya. Tombaknya pun segera bergerak menyambar-nyambar. Berputar, mematuk dan menikam ke arah dada. Namun ujung tombak itu sama sekali tidak pernah mengenai sasarannya. Bahkan semakin sering terjadi benturan-benturan senjata, maka telapak tangan Mangesti menjadi semakin sakit. Dalam pada itu, pongkat baja putih Sekar Mirah lah yang sering mengenai tubuh Mangesti. Beberapa kali Mangesti terdorong surut dan bahkan beberapa kali ia hampir kehilangan keseimbangannya. Hati Mangesti itu justru menjadi semakin panas. Ia merasa dipermainkan oleh nyilurah agung sedayu. Seolah-olah ia masih terlalu kanak-kanak di dalam olahkan huragan. Karena itu, maka Mangesti itu pun telah sampai kepada batas pengendalian diri. Ia juga sudah dibekali oleh ayahnya dengan ilmu pamungkas yang sangat berbahaya, yang hanya dipergunakan dalam keadaan yang memaksa. Dalam menghadapi Sekar Mirah, Mangesti merasa bahwa ia sudah tidak lagi dapat berbuat banyak tanpa ilmu pamungkas yang telah diwarisinya dari ayahnya. Karena itu, maka Mangesti itu pun telah meloncat mengambil jarak. Tombaknya pun berdiri tegak di depan dadanya. Satu tangannya menggelenggam landaan hampir pada pangkalnya, yang lain menahan landian itu di tengah-tengah dengan telapak tangannya. Sekar Mirah yang hampir saja meloncat memburunya terkejut. Ia melibat sikap Mangesti itu dengan jantung yang berdebaran. Karena itu, maka Sekar Mirah tidak memburunya ia justru meloncat selangkah surut. Dia matinya Mangesti yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menghentakan ilmu puncaknya. Sekar Mirah tidak mau kehilangan kesempatan. Ia adalah istri Agung Sedayu yang sudah berpuluh kali melakukan latihan-latihan bersama. Murid Sumangkar itu pun telah melengkapi ilmu dengan pengalaman yang sangat luas pula. Karena itu, maka Sekar Mirah pun telah mempersiapkan dirinya pula untuk menghadapi puncak ilmu lawannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka tombak Mangesti itu pun mulai bergetar. Ketika tombak itu kemudian merunduk mata jantung, Sekar Mirah menjadi semakin berdebar-debar. Ujung tombak Mangesti yang bergetar itu, seakan-akan telah berubah menjadi tiga ujung tombak yang bergetar bersama-sama. Sekar Mirah bergeser selangkah ke samping. Ia sadar, bahwa ujung tombak itu tetap saja satu sebagaimana semula. Tetapi ilmu yang tinggi telah membuat getaran tombak itu seakan-akan menjadi wujud kewadagan. Tiga buah metu, tombak. Sekar Mirah harus berusaha dengan kemampuan ketajaman penggeraitannya untuk tetap mengenali ujung tombak yang sebenarnya, dari tombak pendek di tangan Mangesti itu. Meskipun demikian, kadang-kadang Sekar Mirah terkejut oleh serangan-serangan Mangesti yang memang agak membingungkannya. Dalam pada itu, pertempuran menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan dan kekuatan mereka. Para pemimpin dan orang-orang yang berilmu tinggi telah menemukan lawan mereka masing. Masing sedang yang lain harus menghadapi kelompok-kelompok untuk menahan kegarangannya. Dalam pada itu, panas pun semakin lama menjadi semakin terik. Bukan saja panasnya matahari bagaikan membakar kulit, tetapi juga panasnya darah yang mendidih dibakar oleh kemarahan dan kebencian. Beberapa orang justru telah terbaring diam di arena. Kawan-kawan mereka berusaha mengangkat mereka dan membawanya ke belakang garis pertempuran. Di arah belakang perkemahan, pasukan Kiambara berusaha untuk menghalau serangan-serangan para pengawal dari Sangkal Putung. Dengan dendam yang sengaja dinyalakan oleh para pimpinan kelompok mereka dengan menyebut bahwa Swandaru telah berhianat, maka para pengikut Kiambara dan Ki Sabalintang itu bertempur dengan kekuatan yang menghentak-hentak. Bahkan sebagian dari mereka bertempur sambil berteriak-teriak. Meneriakan nama Swandaru yang berhianat. Namun teriakan-teriakan itu telah membakar kemarahan para pengawal dari Sangkal Putung. Setelah mengasah diri beberapa lama, maka kemampuan mereka pun rasa-rasanya menjadi semakin tajam. Dengan demikian, maka usaha para pengikut Kiambara dan Ki Sabalintang untuk mengusir mereka tidak dapat berlangsung dengan lancar. Bahkan sekali-sekali justru para pengawal Sangkal Putunglah yang telah mendesak mereka. Dengan demikian maka garis pertempuran di arah belakang perkemahan pasukan Kiambara itu bagaikan terguncang-guncang. Sekali garis pertempuran itu bergeser ke dalam. Sekali-sekali keluar. Namun di beberapa tempat pertempuran seakan-akan tidak bergeser dari tempatnya. Orang-orang berilmu tinggi yang telah bertemu di pertempuran membuat lingraran tersendiri yang seakan-akan tidak terjamah oleh para pengawal mereka. Wiati yang sangat marah menyerang Pandanwangi sejadi-jadinya. Pedangnya berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali terdengar teriakannya nyaring meninggi. Bahkan sekali-sekali Wiati itu menjerit untuk mengurangi tekanan kebencian di dalam dadanya. Pandanwangi yang sudah mengendap ternyata tidak terbawa oleh irama gerak lawannya yang gelisah, marah dan dendam. Dengan tenang Pandanwangi mengimbangi kegarangan Wiati. Bahkan semakin lama serangan-serangan Wiati bukan saja semakin keras, tetapi juga nampak semakin kasar. Suwandaru bertempur tidak terlalu jauh dari Pandanwangi sehingga ia sekali-sekali sempat melihat apa yang terjadi dengan Pandanwangi dan Wiati. Setiap kali jantung Suwandaru pun berdesir. Ternyata bahwa Wiati di medan pertempuran itu bukan Wiati yang lembut dan manja. Tetapi Wiati adalah seorang perempuan yang keras dan bahkan agak kasar. Suwandaru pun menjadi semakin yakin bahwa ia telah berhadapan dengan permainan yang rumit. Karena itu, maka ia sama sekali tidak merasa bersalah, karena ia pun telah berpura-pura pula. Permainannya hanya sekedar mengimbangi permainan licik Kiambara dan Ki Sabalintang. Wiati yang dilihatnya di pertempuran, berbeda sama sekali dengan Wiati yang sering ditemuinya di rumah Kiambara wajahnya di mata Suwandaru tidak lagi nampak bening. Tetapi wajahnya menjadi keras seperti batu padas. Namun betapapun juga Wiati mengerahkan kemampuannya, tetapi ia tidak dapat mengimbangi ilmu Pandanwangi. Bahkan ketika Wiati sampai ke ilmu puncaknya, ia tetap saja tidak dapat memecahkan pertahanan Pandanwangi. Pakaian Wiati telah basah oleh keringat. Di padepokannya ia sudah ditempat dengan keras. Namun ternyata bahwa di medan pertempuran yang sebenarnya, ada beberapa hal yang masih harus dipelajarinya. Pandanwangi yang berilmu tinggi dan memiliki pengalaman yang luas, bukan sekedar kawan berlatih. Unsur-unsur geraknya kadang-kadang sama sekali tidak diduga-duganya, sehingga Wiati menjadi bingung. Dengan demikian, maka Wiali pun menjadi semakin terdesak. Bahkan ketika ujung pedang Pandanwangi dengan cepat menyeruak pertahanan Wiati, maka segores luka yang tipis telah tergurat di bahunya. Wiati meloncat mundur. Wajahnya menjadi merah padam. Sedangkan giginya gemeretak oleh kemarahan yang terasa menghentak-hentak jantung. Pandanwangi tidak memburunya. Sambil berdiri tegak dengan sepasang pedang bersilang di dadanya, Pandanwangi pun berkata kau tidak mempunyai banyak kesempatan, Wiati. Menyerahlah. Kita dapat berbicara kemudian. Tetapi Wiati itu pun menyahut pantang aku menyerah, Pandanwangi. Aku benar-benar akan membunuhmu. Tanda petik. Pandanwangi memandang Wiati dengan tajamnya. Wiati yang sudah tergores senjata Pandanwangi itu pun telah bersiap untuk menyerangnya. Kenapa kau ingin membunuhku, Wiati? Tanda petik. Wiati yang sudah tidak dapat berpikir bening itu tidak dapat mempergunakan kesempatan itu untuk membakar hati Pandanwangi. Bahkan dengan geram ia pun berkata. Suwandaru telah berhianat ia harus dibunuh. Kau pun harus dibunuh pula. Tugas ini bukan tugasmu, Wiati. Jika kita benar-benar ingin saling membunuh, maka akulah yang akan membunuhmu. Tanda petik. Kau terlalu sombong. Kau akan menyesali kesombonganmu. Pandanwangi tidak sempat menjawab. Wiati pun menyerangnya seperti arus prahara. Hentakan-hentakan ilmu Wiati ternyata sempat menekan Pandanwangi sesaat. Wiati yang sudah sampai pada ilmu puncaknya itu cukup berbahaya. Hampir saja senjata Wiati mengoyak lambung Pandanwangi. Namun Pandanwangi masih sempat dengan cepat bergeser. Namun ujung pedang Wiati sempat mengoyakkan baju Pandanwangi. Sekejap lagi, perut mulah yang akan aku koyakan. Tanda petik. Pandanwangi tidak menyaut. Ia harus menangkis serangan-serangan Wiati yang datang membadai. Pandanwangi yang menyadari kedudukannya, tidak membiarkan lawannya mendesaknya. Karena itu, maka Pandanwangi pun segera meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, maka Wiati benar-benar berada dalam kesulitan. Sekali lagi ujung senjata Pandanwangi menggores lengan Wiati. Wiati berkata Pandanwangi yang tidak memburu lawannya, ketika lawannya meloncat surut. Jika kau tidak menyerah, maka ujung pedangku akan dapat menggores wajahmu yang cantik itu. Tanda petik. Persetan dengan kau Pandanwangi geram Wiati. Namun tiba-tiba seorang perempuan telah hadir pula di medan pertempuran itu. Seorang perempuan yang telah separobaya. Jangan cemas Wiati berkata perempuan separobaya itu. Bibidesis Wiati. Aku datang atas izin gurumu. Aku marah kepadanya, karena kau yang masih sangat muda sudah dibebaru tugas yang berat. Aku sudah menduga bahwa di dalam pertempuran ini kau akan menghadapi lawan yang berat. Tanda petik. Aku akan membunuhnya Bibi. Tanda petik. Perempuan itu memandang Pandanwangi dengan saksama. Lalu katanya baru kemarin dulu aku datang. Gurumu memberitahu bahwa kau berada di sini untuk menyerang dan menghancurkan pasukan Mataram di Jatianom. Tetapi yang terjadi ternyata lain. Tanda petik. Ya, Bibi. Sekarang, kau temui lawan yang berilmu tinggi. Sebenarnya tingkat ilmunya tidak terpaut banyak dari ilmu yang telah kasadap dari gurumu. Tetapi kau sama sekali belum berpengalaman. Sementara itu, lawanmu itu sudah mempunyai pengalaman yang agaknya cukup luas. Siapakah perempuan itu? Tanda petik. Istri Suandaru. Pengkhianat yang sangat curang, licik dan tidak tahu diri. Tanda petik. Perempuan separoh bayi itu tertawa katanya sudahlah. Jangan hanyut dalam arus perasaanmu. Kau akan kehilangan kendali atas ilmemu. Sekarang, biarlah aku menyelesaikan pertempuran ini. Tanda petik. Tidak, Bibi. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku. Baik, baik. Lakukanlah. Aku akan memaksanya berlutut. Untuk menundukan kepalanya. Kau lah yang akan memenggalnya. Aku ikut bertempur bersama Bibi. Tanda petik. Perempuan itu tersenyum. Katanya baiklah. Tetapi kau harus tetap berhati-hati. Perempuan ini sangat berbahaya. Tanda petik. Pandan Wangi mendengarkan saja pembicaraan itu. Namun jantungnya pun berdebaran. Perempuan yang datang itu agaknya seorang perempuan yang berilmu lebih tinggi dari perempuan muda yang bernama Wiati itu. Tanda petik. Siapa nama perempuan itu? Bertanya perempuan yang disebut Bibi itu. Pandan Wangi. Suaminya bernama Suandaru. Pengkhianat terbesar yang pernah hidup di bumi Mataram. Tanda petik. Perempuan itu tertawa. Katanya rupa-rupanya kau sangat membencinya. Ya aku membenci pengkhianat sampai ke ujung rambutku. Tanda petik. Perempuan yang disebut Bibi itu pun kemudian melangkah. Maju sambil berkata kau tidak mempunyai kesempatan lagi. Pandan Wangi. Adalah nasibmu yang sangat malang, bahwa kau telah bertemu dan berhadapan dengan aku. Tanda petik. Kau siapa? Bertanya Pandan Wangi. Aku adalah adik seperguruan dari Guru Yati. Karena itu ia menganggap aku sebagai bibinya maksudnya bibi guru. Siapa namamu? Kantil Kuning. Tanda petik. Namamu membuat bulu tengkuku mermang. Tanda petik. Kenapa? Apakah kau membayangkan bahwa ada hubungan antara bunga kantil dengan kembang telon bersama Kenanga dan Mawar? Di belakang rumah tetanggaku ada pohon bunga kantil. Perempuan itu tertawa. Katanya kemudian bersiaplah. Kita akan bertempur. Umurmu tidak akan lebih panjang dari sepenginang lagi. Karena itu sebut nama orang tuamu. Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Ia harus berhadapan dengan dua orang lawan. Seorang di antaranya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari yang lain. Karena itu, maka Pandan Wangi pun harus berhati-hati. Ketika ia sempat memperhatikan pertempuran di sekitarnya, ia melihat beberapa orang pengawal kademangan sangkal putung. Dalam keadaan yang memaksa ia akan dapat berlindung di dalam sengitnya pertempuran serta minta beberapa orang pengawal untuk memisahkan kedua orang lawannya. Namun Pandan Wangi bukan seorang yang berjiwa kecil. Karena itu, maka ia berniat untuk menghadapi lawannya seorang diri. Beberapa saat kemudian, maka orang yang menyebut dirinya kantil kuning itu pun mulai menyerang. Perempuan itu mempergunakan senjata yang agak aneh. Seutas tali sebesar ibu jari kaki yang semula membelit di lambungnya. Namun Pandan Wangi sudah sering pula berlatih dengan suandaru yang bersenjata cambuk. Karena itu, maka ujung tali itu tidak terlalu mengejutkannya. Sementara itu, biati yang merasa mendapatkan seorang kawan, telah menyerang pula sejadi-jadinya. Namun Pandan Wangi masih mampu menghindar dan menangkis serangan-serangan kedua lawannya. Namun kantil kuning semakin lama telah meningkatkan ilmunya pula. Serangan-serangannya datang seperti angin ribut susul-menyusul. Sementara wiati pun mengganggunya dari segala arah. Namun sepasang pedang Pandan Wangi berputaran dengan cepat diseputar tubuhnya, seakan-akan telah membuat perisai yang tipis memutari tubuhnya itu. Serangan-serangan wiati selalu membentur tabir tipis itu. Bahkan hampir saja pedang wiati terpental dari tangannya. Kemampuan wiati memang belum setinggi mangesti yang bertempur melawan Sekar Mirah di depan perkemahan itu. Namun kantil kuning itulah yang menjadi sangat berbahaya bagi Pandan Wangi. Sementara itu, para prajurit Mataram di Jatianom telah mengerahkan kemampuan mereka. Gelar yang dipasang masih tetap utuh, meskipun satu-dua orang telah gugur. Bahkan rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin rapat menekan pasukan kisah balintang. Mereka yang terlalu percaya akan kemampuan seorang-seorang, telah membentur perang gelar yang sangat rapat. Para prajurit itu seolah-olah telah menyatu dalam satu susunan pasukan yang memanjang-jang tidak dapat disusupi oleh kilat sekalipun. Namun dalam pada itu, sambil bertempur Pandan Wangi sempat bertanya kepada nyikantil kuning bagaimana kau dapat masuk ke medan pertempuran ini? Nyikantil kuning tertawa. Katanya orang-orangmu memang terlalu dungu. Ketika aku berada di antara mereka, tidak seorang pun yang sempat memperhatikan aku, sehingga aku mampu menembus lingraran pertempuran dan berada di dalamnya. Luar biasa! Kau memang licin sekali. Berapa orang dapat kau bunuh selama kau menyusup memasuki arna ini? Tentu tidak seorang pun. Aku bukan orang yang dungu seperti orang-orangmu. Jika aku membunuh seorang saja di antara mereka, maka perhatian orang-orangmu segera tertuju kepadaku. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia kagum akan kendali diri nyikantil kuning itu, sehingga ia dapat berada di dalam lingraran pertempuran itu. Sementara itu sambil meloncat mengambil jarak, nyikantil kuning itu pun berkata tentu saja aku tidak akan dapat menyusup di celah-celah gelar yang rapat dari para prajurit Mataram itu. Tetapi aku yakin, bahwa di sisi ini, pasukan yang kurang serasi ini masih dapat memberikan jalan kepadaku. Pandan Wangi tidak menjawab. Sementara itu, serangan-serangannya semakin cepat untuk remimbangi serangan kedua lawannya yang datang silih berganti. Namun nyikantil kuning benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Serangan-serangannya sangat berbahaya bagi Pandan Wangi. Apalagi Pandan Wangi masih merasa sangat terganggu oleh wiati yang sangat bernafsu untuk membunuhnya. Pandan Wangi menjadi semakin marah ketika ia sadar bahwa nyikantil kuning sengaja memancing perhatiannya untuk memberikan kesempatan kepada wiati menyerangnya dan bahkan jika mungkin mengakhiri perlawanannya. Ternyata semakin lama Pandan Wangi merasa semakin sulit menghadapi kedua lawannya. Apalagi ketika nyikantil kuning menyerangnya dengan hentakan-hentakan ilmu yang mengejutkan. Pada saat-saat perhatian Pandan Wangi tertujuk kepada nyikantil kuning, maka wiati selalu mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan tangkasnya wiati menyerangnya. Dengan menjulurnya pedangnya wiati. Berusaha menggapai tubuh Pandan Wangi. Untuk beberapa lama Pandan Wangi masih dapat menghindari dan menangkis serangan-serangan lawannya namun serangan-serangan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Ketika senjata nyikantil kuning yang berupa seutas tali sebesar ibu jari kaki itu terjulur mematuk ke arah dada, maka Pandan Wangi pun meloncat surut. Namun tali itu pun kemudian melingkar dan berputar seakan-akan hendak membelit tubuh Pandan Wangi. Dengan tangkasnya Pandan Wangi mengelak sambil menebas tali itu dengan pedangnya namun tali itu menjadi demikian lemasnya, sehingga tajam pedang Pandan Wangi tidak dapat memutuskannya. Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa lawannya yang bernama kantil kuning itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi serta mempunyai sejenis senjata yang khusus. Dengan demikian, maka Pandan Wangi harus mengerahkan kemampuannya untuk melawannya. Dalam pada itu, wiati yang mendendamnya selalu berusaha memergunakan kesempatan untuk melumpuhkan Pandan Wangi. Wiati dalam wataknya yang sebenarnya itu, ingin benar-benar membunuh Pandan Wangi dengan tangannya. Sementara itu, kantil kuning yang tanggap akan gejolak perasaan wiati, berusaha untuk menarik seluruh perhatian Pandan Wangi, sehingga terbuka kesempatan bagi wiati untuk menghentikan perlawanannya. Karena itu, maka serangan-serangan kantil kuning pun menjadi semakin sengit. Ujung talinya terayun-ayun di seputar Pandan Wangi. Kadang-kadang tali itu terjulur mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Pandan Wangi pun menjadi semakin sulit. Selagi Pandan Wangi sibuk menghindari ujung tali kantil kuning yang memburunya itu, tiba-tiba saja wiati meloncat menyerangnya dari arah lambung. Pandan Wangi terkejut. Kantil kuning dengan tangkas menghentakkan talinya sendal pancing justru menggiring Pandan Wangi untuk tidak memperhatikan serangan wiati. Pandan Wangi terhengak sesaat namun dengan tangkasnya Pandan Wangi pun melenting tinggi. Berputar di udara dan ketika ia menjatuhkan dirinya pada kedua kakinya, ia sudah berada di belakang wiati. Tetapi Pandan Wangi tidak dapat menghindari serangan wiati sepenuhnya. Ujung senjata wiati menggores paha Pandan Wangi memanjang, sehingga paha Pandan Wangi yang sedang meloncat tinggi-tinggi itu telah terluka. Wajah Pandan Wangi menjadi merah padam. Luka di pahanya telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Karena itu, maka dengan tajamnya dipandanginya wiati sambil berdesis kau licik, anak manis. Baiklah. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi kantil kuning itu tertawa. Katanya jangan merajuk, Pandan Wangi. Pahamu telah terluka pakaianmu pun telah terkoyak. Kau tidak mempunyai harapan lagi. Kenapa tidak kau panggil suamimu? Tiba-tiba saja terdengar suara suandaru aku di sini. Biarlah aku menyelesaikan perempuan ini, Pandan Wangi. Kau mengurus gadis kecil yang kehilangan akal itu. Wiati menjadi tegang. Jika bibirnya harus bertempur melawan suandaru, maka ia sudah meyakini dirinya, bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Pandan Wangi, meskipun Pandan Wangi sudah terluka. Namun Pandan Wangi itu pun tiba-tiba berkata kakang suandaru. Lepaskan, keduanya. Aku akan menyelesaikan mereka. Kecuali jika aku sudah hampir mati. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak sampai hati membiarkan Pandan Wangi bertempur sendiri. Tetapi jika ia memasuki arna itu, maka Pandan Wangi tentu akan tersinggung. Karena itu maka suandaru hanya dapat berdiri di pinggir arna. Bahkan ketika dua orang pengawal tanah perdikan mendekatinya, suandani itu berkata biarkan Pandan Wangi mengatasinya sendiri. Tetapi Nyi Pandan Wangi sendiri, lindungi saja di luar arna berkata suandaru. Kedua pengawal itu mengetahui maksudnya. Mereka harus mengawasi dan mencegah bila ada orang lain yang mencampurinya. Dalam pada itu, Nyi Kantil Kuning agaknya tersinggung perasaannya, bahwa Pandan Wangi tidak memerlukan bantuan suaminya. Karena itu, maka ia pun berkata kau terlalu sombong, Pandan Wangi. Pandan Wangi tidak menjawab. Tetapi luka di pahanya telah membuatnya mengambil keputusan untuk mengetrapkan ilmu pamungkasnya yang dikuasainya dengan sangat baik, karena ilmu itu seakan-akan telah diketemukannya sendiri selagi ia mengembangkan ilmunya, justru setelah gurunya, Kisumangkar tidak ada. Dengan berlandaskan pada pengalamannya, unsur-unsur gerak yang menyusup di dalam ilmu dari pengaruh ilmu cambuk suaminya, serta daya penalarannya yang finggi, maka Pandan Wangi itu telah menguasai ilmu yang akan sangat mengejutkan lawannya. Dalam keadaan terdesak, maka ilmu itu pun telah diterapkannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Nyi Kantil Kuning menjadi semakin garang. Sementara itu Wiati pun berusaha memergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Bahkan Nyi Kantil Kuning itu telah berkata dengan lantang aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Pandan Wangi. Tetapi Wiatilah yang akan menggoreskan senjatanya tidak dipahamu, tetapi di wajahmu agar kau kehilangan kecantikanmu. Namun terkahir Wiati akan menusuk lambungmu dan mengakhiri hidupmu. Pandan Wangi tidak menjawab. Gejolak dadanya telah menghentakan ilmunya yang mengejutkannya itu. Nyi Kantil Kuning memang terkejut ketika tiba-tiba terasa goresan ujung pedang tipis Pandan Wangi di kulitnya meskipun ia sudah meloncat menghindar. Gila! Apa yang terjadi katanya di dalam hatinya? Namun ketika sekali lagi kulitnya tergores, maka ia pun berkata di dalam hatinya Lila Pandan Wangi memiliki ilmu yang jarang ada duanya ini. Sebenarnya lah Pandan Wangi menjadi semakin garang dengan ilmunya. Kecepatan geraknya telah membuat ujung-ujung senjatanya seakan-akan telah bergerak mendahului wujud kewadagannya. Nyi Kantil Kuning yang memiliki pengalaman yang luas, segera mengenali jenis ilmu yang dimiliki oleh Pandan Wangi itu. Karena itu, maka ia pun telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Ia ingin meyakinkan pengenalannya atas ilmu Pandan Wangi itu. Namun Pandan Wangi tidak memberikan kesempatan. Dengan cepat pula ia memburunya, sementara itu pedangnya bergerak melampaui kecepatan pengamatan Nyi Kantil Kuning. Namun agaknya Wianti terlambat mengenali ilmu Pandan Wangi. Pada saat Pandan Wangi memburunya Kantil Kuning yang berusaha mengambil jarak, Wianti mencoba memergunakan kesempatan itu. Dengan cepat ia meloncat. Menyerang Pandan Wangi dari belakang. Senjatanya terayun dengan derasnya langsung ke arah tengkuk Pandan Wangi. Namun Pandan Wangi ternyata sempat mengetahuinya bahwa Wianti telah menyerangnya. Satu hentakan kekuatan telah membuat Wianti berteriak di luar sadarnya. Namun teriakan Wianti itu adalah sebuah tengara bahwa bencana telah menimpanya. Pada saat senjata Wianti terayun dengan derasnya disertai oleh teriakan nyaring, maka Pandan Wangi dengan cepat merendahkan dirinya. Senjata Wianti itu terayun sejengkal di atas kepala Pandan Wangi. Namun pada saat yang bersamaan pedang Pandan Wangi yang berada di tangan kirinya terjulur lurus mengarah ke lambung. Wianti melihat tuluran senjata Pandan Wangi. Dengan cepat ia menggeliat menghindarinya. Namun Wianti itu terkejut sekali. Ujung pedang Pandan Wangi yang menurut pengelihatan matanya masih berjarak sejengkal dari lambungnya tiba-tiba saja telah menggapai lambungnya itu. Karena itu, maka Wianti pun telah menjerit sambil meloncat jauh-jauh. Namun lambungnya telah terluka. Darah telah mengalir dari lukanya YMG menganga. Nyikantil Kuning pun terkejut. Ia merasa bersalah bahwa ia tidak meremperingatkan Wianti tentang ilmu lawannya yang mengejutkan itu. Dengan demikian maka kemarahan Nyikantil Kuning itu pun semakin meluap. Sementara itu Wianti menjadi gemetar. Meskipun Wianti masih sanggup berdiri, tetapi darah yang mengalir semakin lama menjadi semakin banyak. Suandaru berdiri termangu-mangu. Ada niatnya untuk mendekati Wianti. Tetapi sikap itu tentu tidak menguntungkan suasana dalam keseluruhan. Jantung pandan wangi sendiri menjadi tergetar melihat keadaan Wianti. Meskipun perempuan itu telah melukai pahanya, tetapi ada perasaan ibadiliatinya. Perempuan itu masih terlalu muda untuk mengalaminya. Namun pandan wangi tidak mempunyai banyak kesempatan. Nyikantil Kuning yang marah itu telah menyerangnya sejadi-jadinya. Tali di tangannya itu berputar dan menggeliat, kemudian mematuk dan menebas ke arah leher. Pandan wangi menjadi sangat berhati-hati. Jika tali itu menjerat lehernya, maka ia tentu akan tercekik jika tali itu dihentakannya. Sementara itu, pedangnya tidak mampu memotong tali itu, karena setiap sentuhan tajam pedangnya, tali itu rasa-rasanya menjadi begitu lemasnya. Namun dengan ilmunya yang dikembangkannya sendiri, pandan wangi mampu mengatasi kemampuan lawannya. Dengan demikian, maka pandan wangi pun semakin mendesak lawannya itu. Tetapi ketika ujung tali lawannya sempat mengenai dadanya, maka pandan wangi itu terdorong beberapa langkah surut. Demikian kuatnya hentakan ujung tali itu di dadanya, sehingga membuat pandan wangi kehilangan keseimbangannya. Namun demikian pandan wangi itu terjatuh, maka ia pun segera berguling beberapa kali. Dengan cepat ia melenting bangkit berdiri. Pada saat yang bersamaan tali nyikantil kuning itu menyambar ke arah leher, pandan wangi tidak sempat menghindarinya. Ditangkisnya tali itu dengan pedangnya di tangan kirinya. Namun tali itu justru telah membelit pedang pandan wangi. Nyikantil kuning telah menghentakan talinya dengan sekuat tenaganya. Demikian tiba-tiba, sehingga agaknya pandan wangi tidak dapat mempertahankannya. Karena itu, hentakan tali nyikantil kuning itu telah merenggut sebuah pedang tipis dari tangan kiri pandan wangi. Namun agaknya pandan wangi telah membuat perhitungan yang tepaf pada saat pedangnya di tangan kirinya dilepasnya, maka pandan wangi telah meloncat dengan cepat sekali sambil menjulurkan pedang di tangan kanannya. Nyikantil kuning berusaha untuk menghindari. Namun ujung pedang pandan wangi telah menggapai tubuhnya mendahului wujud kewadagannya. Karena itu, maka nyikantil kuning itu hanya dapat mengeluh tertahan ketika dadanya ditembus oleh ujung pedang pandan wangi langsung mengoyak jantungnya. Nyikantil kuning itu terlempar selangkah surut. Demikian pandan wangi menarik pedangnya, maka nyikantil kuning itu pun terbanting jatuh di tanah. Nyikantil kuning tidak sempat mengerang. Pandan wangi melangkah mendekatinya. Memungut pedangnya dan berdiri termangu-mangu. Beberapa orang pengikut kisah balintang tidak mampu mendekatinya, karena para pengawal sangkal putung justru telah mendesaknya. Tiba-tiba saja pandan wangi teringat pada wiati. Tiga orang pengawal tanah perdikan berdiri di sebelah menyebelah. Sementara itu pertempuran di sekitarnya masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata wiati masih bertahan. Ketik pandan wangi kemudian berjongkok di sampingnya, wiati itu membuka malanya. Wiati desis pandan wangi. Wiati justru tersenyum. Terasa getar jantung pandan wangi menghentak dadanya. Wiati masih sangat muda untuk mati. Mati. Meskipun perempuan itu bersikap garang dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, namun rasa-rasanya pandan wangi tidak sampai hati untuk membiarkan perempuan yang masih sangat muda itu terbunuh. Panggilkan tabib yang ikut di dalam pasukan pengawal tanah perdikan perintah pandan wangi kepada seorang pengawal yang berdiri termangu-mangu di sebelahnya. Namun wiati berdesis tidak ada gunanya, nyewi. Terima kasih. Agaknya umurku memang tidak cukup panjang. Tetapi rasa-rasanya aku memang sudah waktunya untuk meninggalkan dunia yang samar ini. Suwandaru sudah berdiri pula di belakang pandan wangi. Keringat dingin mengalir membasai punggungnya ketika ia mendengar pandan wangi bertanya kepada wiati anak manis. Apakah kamu benar-benar mengandung? Sejenak wiati memandang pandan wangi. Namun kemudian dipandanginya suwandaru yang semakin lama menjadi semakin kabur. Akhirnya wiati itu pun menggelengkan kepalanya sambil berkata tidak nyewi. Orang tua itu benar. Aku memang diminta untuk membantuki ambara memfitnah dengan mengaku sedang mengandung. Dengan demikian, maka jantungnya pandan wangi diharapkan akan terbelah. Suwandaru menarik nafas dalam-dalam. Sedangkan pandan wangi mengusap keringat di kening wiati bertahanlah wiati. Kawakan dirawat dengan baik. Sejenak kemudian, seorang tabib telah menyebak dan berjongkok di sebelah pandan wangi. Siapa ini? Bukankah ia bukan orang sangkal putung bertanya tabib itu? Orang sangkal putung atau bukan, tetapi tugasmu menyelamatkan nyawa seseorang dalam batas kemampuanmu serta atas perkenannya. Siapapun orang itu. Tabib itu tidak menjawab. Namun sebelum ia sempat mengobati luka-luka wiati yang parah, Maka tiba-tiba saja wiati menggapai tangan pandan wangi. Dipeganginya tangan itu erat-erat. Maafkan aku, nyai suara wiati terdengar sangat dalam. Wiati disis pandan wangi kenapa kau minta maaf? Kepada aku. Aku sudah melukaimu, nyai. Aku melukaimu lebih parah lagi. Kita berada di medan pertempuran, wiati. Mungkin aku dapat melupakan itu. Kita saling melukai. Tetapi itu terjadi di peperangan. Namun aku menyesal bahwa aku sudah memfitnah meskipun gagal. Sudahlah, wiati. Lupakan. Biarlah luka-lukamu diobati, metuwiati menjadi semakin redup. Wiati. Kau masih terlalu mudah untuk meninggalkan dunia ini. Bertahanlah. Tetapi metuwiati itu pun kemudian terpejam. Ada sesuatu yang ingin diucapkan. Namun wiati sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pandan wangi menundukkan kepalanya terasa matanya menjadi panas. Dengan jari-jarinya yang gemetar, pandan wangi mengusap matanya. Suwandaru pun kemudian memegang kedua lengan pandan wangi. Ditariknya agar pandan wangi itu bangkit berdiri. Namun tabib yang sudah berada di tempat itu melihat luka di paha pandan wangi. Karena itu, maka katanya biar luka itu saja aku abati, nyai. Pandan wangi tidak menolak. Dibiarkannya tabib itu menaburkan obat pada luka pandan wangi. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Kiambara yang sempat melihat sekilas kematian nyikantil kuning serta hilangnya wiati dari arna pertempuran, menjadi sangat cemas. Sementara itu, ia sendiri tidak mempunyai banyak kesempatan, karena lawannya ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dalam pada itu, pandan wangi yang sudah tidak terikat oleh lawan yang tangguh, bersama-sama Suwandaru lelah mengacaukan ketahanan pasukan Kiambara yang bertempur di belakang perkemahannya itu. Bahkan pasukan Ki Sabalintang yang bertempur di bagian depan perkemahan pun mendapat tekanan yang sangat berat dari para prajurit Mataram yang berada di Jatianom, yang bertempur dalam gelar yang tetap utuh. Bagaimanapun juga usaha pasukan Ki Sabalintang, namun mereka tidak berhasil memecahkan gelar Mataram itu. Untara yang memegang kendali pimpinan sepenuhnya memerintahkan lewat para penghubung dan berbagai isyarat untuk bergeser maju terus. Meskipun perlahan-lahan, namun pasukan Mataram di Jatianom itu memang bergerak maju. Sementara itu, gelagah putih masih bertempur melawan Kiwulat Wulung. Orang yang berwajah menyeramkan. Cacat di wajahnya membuatnya nampak semakin garang. Tetapi setiap kali wulat wulung itu masih saja tertawa. Ketika orang itu menerkam dada gelagah putih dengan jari-jarinya yang mengembang, namun ternyata luput, karena gelagah putih dengan cepat menghindar, orang itu justru tertawa. Katanya hampir saja aku dapat membuat lima buah lubang di dadamu, gelagah putih. Tanda petik. Hampir. Tetapi kau tidak berhasil. Tanda petik. Sebentar lagi. Dadamu akan berlubang. Titik darahmu akan menyembur dari setiap lubang di dadamu. Kemudian kau akan jatuh terkulai di tanah karena kehabisan darah, sehingga akhirnya kau akan mati. Apakah kau tidak jadi membantingku dan menekan tubuhku dengan lututmu? Tanda petik. Wulat wulung meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Ternyata wulat wulung itu tertawa berkelanjangan. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak memburunya. Ia menganggap bahwa lawannya yang seorang ini agak aneh. Bahkan kemudian gelagah putih berkata di dalam hatinya apakah ada yang kurang pada orang ini. Tanda petik. Di sela-sela dry tertawanya ia pun berkata baik. Baik. Aku akan membunuhmu dengan menekan perutmu dengan lututku, kemudian mencekik lehermu sampai nafasmu terputus. Tanda petik. Kau kira aku akan dam saja dan membiarkan leherku kau cekik. Aku tidak memaksamu. Tanda petik. Gelagah putih tersenyum. Katanya bagaimana jika aku memaksamu, memilin tanganmu ke belakang dan mematahkannya. Jangan begitu berkata wulat wulung jika aku tidak memaksamu, maka kau pun jangan memaksaku. Tanda petik. Baik. Aku tidak akan memaksamu membiarkan tanganmu aku pilin. Tetapi aku akan berusaha melakukannya berkata gelagah putih. Orang itu berhenti tertawa sambil bergeser maju ia pun berkata bersiaplah. Tanda petik. Sekali lagi orang itu menerkam dengan jari-jari tangannya yang mengembang. Namun dengan sigapnya gelagah putih pun menghindar. Bahkan sambil memutar hubuhnya, gelagah putih mengayunkan kakinya mendatar. Hampir saja kaki gelagah putih menyambar kening. Namun welat wulung masih sempat mengelak. Bahkan dengan tangkasnya welat wulung meloncat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Gelagah putih tidak sempat mengelak. Karena itu, maka ia memiringkan tubuhnya dan menahan serangan lawannya dengan sikunya di samping tubuhnya. Benturan kekuatan pun telah terjadi. Gelagah putih tergetar selangkah surut namun welat wulung pun menyeringai menahan sakit di pergelangan kakinya. Ia pun harus meloncat beberapa langkah surut. Gelagah putih tidak membiarkannya dengan cepat ia memburunya dan menyerangnya dengan garang. Welat wulung tidak tertawa lagi. Serangan-serangan gelagah putih menjadi semakin berbahaya. Bahkan kemudian kaki gelagah putih pun telah mengenai lambung. Welat wulung meloncat mengambil jarak. Gelagah putih yang melihat lawannya menyeringai menahan sakit tidak memburunya. Kau menyakiti aku, anak muda desis orang itu. Bukankah kita sudah berniat bukan saja saling menyakiti. Tetapi kau atau aku yang akan mati di pertempuran ini. Tanda petik, itulah yang aku benci dari sebuah pertempuran berkata welat wulung. Gelagah putih terkejut. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya apa yang kau benci? Tanda petik, membunuh atau dibunuh? Tanda petik, bukankah kau juga berniat membunuhku? Ya, dan aku pun bertekad untuk membunuhmu. Tanda petik, itulah yang aku katakan, bahwa aku benci karenanya aku juga membenci niatku sendiri untuk membunuhmu. Jika saja kita tidak turun di medan perang, mungkin kita akan dapat berkelakar sepanjang hari. Tanda petik, ya. Tetapi di sini kita harus saling membunuh. Hi, apakah kau kenal aku sebelumnya? Tanda petik, gelagah putih menggelengkan kepalanya. Nah, aku juga belum pernah mengenalmu. Tetapi demikian kita berkenalan, kita sudah siap untuk membunuh atau dibunuh. Itukah wujud pergaulan hidup antara kita yang disebut manusia? Tanda petik, gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi haran. Apa sebenarnya yang dikehendaki orang ini? Apakah ia sedang menjebak aku? Bertanya gelagah putih di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian berkata diri sendiri di sini tidak ada lagi kepercayaan di antara sesama. Saling curiga dan bahkan seperti kata Welat Wulung, masing-masing berusaha untuk membunuh. Namun gelagah putih tidak dapat merenung terlalu lama. Welat Wulung pun kemudian berkata nyaring marilah kita lakukan apa yang harus kita lakukan di sini. Kita adalah bagian dari gejolak yang terjadi di tempat ini. Kita memang sudah ada di dalamnya, sehingga kita tidak akan melepaskan diri dari putaran peristiwa ini. Tanda petik, gelagah putih tidak menjawab. Welat Wulung lah yang tiba-tiba telah menyerangnya dengan garangnya. Namun gelagah putih sudah siap menghadapinya. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun segera berlangsung semakin sengit. Meskipun demikian, gelagah putih sekali-sekali masih sempat melihat apa yang terjadi dengan Rara Wulan. Rara Wulan pun masih bertempur dengan sengitnya melawan seorang gadis yang umurnya tidak jauh terpaut dari umur Rara Wulan. Namun seperti Rara Wulan, gadis itu pun merupakan gadis yang tangkas, yang bertempur dengan garangnya. Tetapi Rara Wulan telah menempa dirinya pula. Gadis itu telah berlatih dengan keras di bawah tuntunan Sekar Mirah dan kadang-kadang gelagah putih dan bahkan Agung Sedayu sendiri telah turun ke sanggar. Karena itu, maka Rara Wulan pun mampu mengimbangi tataran kemampuan lawannya. Di putaran pertempuran yang lain, Sekar Mirah masih bertempur dengan serunya melawan Mangesti yang telah mengetrapkan ilmu pamungkasnya. Ujung tombak pendeknya yang tiba-tiba saja seolah-olah menjadi lebih dari satu. Ujung-ujung tombak itu bergetar dengan cepat menyerang ke arah tubuh Sekar Mirah. Mula-mula Sekar Mirah memang menjadi bingung. Tetapi pemusatan nalar budinya, sangat membantunya dengan ketajaman penglihatan batin serta panggeraitannya yang terlatih, maka setiap kali Sekar Mirah pun dapat mengenali ujung tombak yang sebenarnya dari tombak lawannya itu. Meskipun demikian, perlawanan Sekar Mirah sempat dipengaruhi oleh lawannya itu, sehingga pertahanannya terkuak. Sekar Mirah meloncat surut untuk mengambil jarak ketika terasa ujung tombak Mangesti menyentuh bahunya. Segores tipis luka telah tergurat di bahunya. Sekar Mirah berdesis menahan pedih. Darah pun mulai mengembun dari luka itu. Jantung Sekar Mirah pun menjadi semakin panas. Lawannya masih terlalu muda. Tetapi ia telah mampu melukainya. Karena itu, maka Sekar Mirah memang tidak ada pilihan lain. Jika ia tidak menghentakkan ilmunya, maka luka akan menggores lagi di tabuhnya. Bahkan mungkin di keningnya atau bahkan di lehernya, sehingga selesailah perlawanannya. Karena itu, maka Sekar Mirah yang memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dari lawannya itu pun segera menghentakkan kemampuannya pula. Ditingkatkannya tenaga dalamnya, serta dipertajam penglihatan metu batinnya, sehingga Sekar Mirah itu mampu mengenali dengan cepat ujung tombak yang sebenarnya dari lawannya yang masih sangat muda itu. Sebenarnya lah bahwa ilmu Mangesti adalah ilmu yang rumit. Namun ternyata bahwa ilmunya itu masih belum mampu untuk menundukkan lawannya, istri Kilurah Agung Sedayu itu. Serangan-serangan Sekar Mirah pun menjadi semakin cepat pula ilmu Mangesti tidak lagi mampu mengelabui penglihatan Sekar Mirah serta membuatnya menjadi bingung. Tetapi dengan mapan Sekar Mirah mengatasi serangan-serangan ujung tombak Mangesti yang sangat berbahaya itu. Benturan-benturan yang terjadi, justru telah menyulitkan kedudukan Mangesti. Tongkat baja putih Sekar Mirah terayun semakin cepat didorong oleh tenaga yang semakin kuat. Mangesti akhirnya kembali terdesak. Ilmu pamungkasnya ternyata tidak mampu mengakhiri perlawanan Sekar Mirah. Meskipun demikian, Mangesti tidak berputus asa. Dikerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya untuk mengatasi lawannya. Tetapi Mangesti harus melihat kenyataan bahwa kemampuannya masih tetap berada di bawah kemampuan Sekar Mirah. Sementara itu, Sekar Mirah yang telah terluka itu harus mengerahkan kemampuannya pula. Perlahan-lahan ia mampu mendesak lawannya. Meskipun sekali-sekali ujung tombak Mangesti itu masih sangat berbahaya baginya. Menyerahlah berkata Sekar Mirah. Mangesti meloncat surut. Sekar Mirah memburunya. Tetapi ia tidak segera menyerang. Sekali lagi Sekar Mirah itu berkata menyerahlah. Kau tidak mempunyai pilihan. Tanda petik. Tetapi Mangesti tidak menjawab. Ujung tombaknya yang merunduk itu masih bergetar. Masih ada kesempatan bagimu berkata Sekar Mirah. Namun tidak diduga sama sekali oleh Sekar Mirah. Tiba-tiba saja Mangesti itu meloncat menyerang. Ujung tombaknya segera bergetar, sehingga seakan-akan tiba buah ujung tombak menyerang bersama-sama. Sekar Mirah terkejut dengan cepat ia meloncat surut. Ia pun segera berusaha mengenali ujung tombak yang sebenarnya dari ketiga ujung tombak yang nampak di mata wadaknya. Ketika Sekar Mirah dapat mengenali ujung tombak yang sebenarnya dari senjata lawannya yang bergetar itu, ujung tombak itu sudah terlalu dekat dengan tubuhnya. Dengan cepat Sekar Mirah berusaha menangkis serangan itu dengan menepis tombak itu ke samping sambil memiringkan tubuhnya namun ujung tombak itu masih juga menyentuh lengannya. Baju Sekar Mirah terkoyak. Bahkan kulitnya pun telah tergores pula. Darah pun segera menitik dari luka-lukanya. Kemarahan Sekar Mirah pun telah membakar jantung di dadanya. Karena itu, demikian ia menjadi mapan, serangannya pun datang bagaikan angin prahara. Serangan-serangan itu sangat membingungkan Mangesti. Ia seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk membalas menyerang. Bahkan ketika ia mencoba untuk menyongsong serangan Sekar Mirah dengan ujung tombaknya maka dengan keras sekali tongkat Sekar Mirah menyambar landaan tombak Mangesti. Tombak pendek Mangesti adalah tombak yang baik. Tombak andalan dari perguruannya. Karena itu, betapapun kerasnya pukulan Sekar Mirah, tombak itu tidak dapat dipatahkannya. Tetapi tangan Mangesti lah yang ternyata tidak mampu menahan derasnya ayunan tongkat Sekar Mirah. Kekuatan yang sangat besar itu telah melemparkan tombak pendek Mangesti dari tangannya sehingga terjatuh beberapa langkah daripadanya. Ketika Mangesti berusaha untuk meloncat dan meraih tombaknya, maka Sekar Mirah segera meloncat menghalangi. Dengan cepat tongkat baja Sekar Mirah itu berhasil mematuk ulu hati Mangesti sehingga Mangesti itu terbungkuk sambil memegangi bagian bawah dadanya. Kesempatan untuk menghantam tengkuk Mangesti dengan tongkat baja putih itu pun terbuka. Sekar Mirah dengan cepat mengangkat tongkatnya. Namun ketika tongkat itu hampir terayun, sesuatu telah bergetar di dada Sekar Mirah. Seperti pandan wangi, ia menganggap bahwa lawannya itu masih terlalu mudah untuk mati. Karena itu, maka niatnya diurungkannya. Tongkat tidak jadi terayun menghantam tengkuk Mangesti. Jika saja hal itu dilakukan, maka tulang di leher Mangesti tentu akan patah. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Untunglah bahwa tongkatnya yang mematuk Mangesti justru pangkalnya, pada wujud tengkora kecil yang berwarna kekuning-kuningan. Jika saja yang mengenainya adalah bagian ujungnya, mungkin tongkat itu sudah melubangi kulitnya. Sekar Mirah itu justru menjadi tegang ketika ia melihat Mangesti itu terjatuh menelungkup. Tangannya masih memegang bagian bawah dadanya di arah ulu hatinya. Ketika tubuh itu ditelentangkan, ternyata Mangesti itu menjadi pingsan. Ketika dua orang prajurit Mataram disangkal putung mendekatinya, maka Sekar Mirah itu pun berkata serahkan anak ini kepada tabib yang bertugas di medan. Kemudian bawa ia sebagai seorang tawanan ke belakang garis pertempuran. Ia adalah tawananku. Baiknya lurah. Sekar Mirah berdiri termangu-mangu. Dipandangnya kedua orang prajurit yang membawa Mangesti itu ke belakang geo pertempuran. Namun tiba-tiba saja Sekar Mirah teringat kepada raraulan yang sedang bertempur pula. Karena itu, maka Sekar Mirah itu pun segera bergeser dari tempatnya. Dalam pada itu, raraulan masih bertempur dengan sengitnya melawan janti. Seorang perempuan muda yang tangguh. Tombak pendeknya berputaran dengan cepatnya seperti baling-baling. Sekali-sekali tombak itu terjulur lurus mengarah ke dada raraulan. Namun dengan tangkasnya raraulan meloncat menghindar atau menangkis dengan pedangnya. Bahkan serangan-serangan janti itu selalu dibalas dengan serangan pula. Ternyata keduanya cukup tangkas, sehingga sulit untuk menebak siapakah yang akan unggul dalam pertempuran itu. Namun agaknya janti sempat melihat sekilas, Mangesti diusung ke belakang garis pertempuran. Tidak oleh kawan-kawannya, tetapi oleh dua orang prajurit Mataram. Jantung janti berdebar semakin cepat perempuan itu menjadi cemas, apakah Mangesti itu sudah mati atau masih hidup, tetapi jatuh ke tangan lawan. Namun justru karena itu, maka janti itu pun telah meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak. Serangan-serangannya datang bertubi-tubi seperti banjir. Tetapi Raraulan sudah bertekad untuk membuktikan kepada Sekar Mirah, bahwa ia bukannya sekedar anak bawang di medan pertempuran. Karena itu, maka Raraulan pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Pedangnya menyambar-nyambar dengan garangnya sekali-sekali membentur landaan tombak pendek lawannya. Sekali-sekali menepis, namun kemudian pedangnya menggeliat dan terjulur menggapai ke arah lambung. Namun janti masih sempat meloncat menepi. Tombaknya berputar dengan cepat kemudian terayun mendatar menyambar ke arah kening. Dengan cepat, melampaui kecepatan ujung tombak yang terayun itu, Raraulan merendahkan diri pada lututnya. Pedangnya dengan cepat terjulur lurus. Janti terkejut ujung pedang Raraulan telah mengoyak bajunya. Bahkan kulitnya pun terasa pedih. Agaknya ujung pedang itu telah tergores di kulitnya pula. Janti pun terhuyung-huyung surut Raraulan telah siap untuk memburunya. Namun tiba-tiba dua orang anak muda telah siap melindungi janti yang telah terluka. Raraulan tertegun. Sementara itu, seorang dari kedua orang anak muda itu berkata kawakan mati di pertempuran ini gadis manis. Tanda petik. Siapakah kalian berdua bertanya Raraulan. Kami terlambat menyelamatkan Mangesti karena prajurit Mataram memagari Arna. Tetapi sekarang, kami berhasil menerobos masuk ke dalam lingkungan pertempuran ini. Tanda petik. Raraulan menggeretakan giginya. Sekali lagi ia bertanya siapakah kalian? Tanda petik. Kami adalah cantrik dari sebuah perguruan yang dipimpin oleh Kisekar Tawang. Ayah Mangesti. Tanda petik. Bagus berkata Raraulan marilah. Aku akan menghadapi kalian bertiga. Kau terlalu sombong gadis kecil. Tetapi kau akan mati selagi kau masih sangat muda. Tanda petik. Raraulan tidak menjawab. Namun tiba-tiba saja Raraulan pun meloncat menyerang dengan garangnya. Kedua orang anak muda itu pun berloncat memencar. Janti yang berdiri di antara mereka berdua segera merundukkan tombaknya. Meskipun tubuhnya telah tergores luka, namun ia masih mampu memutar tombaknya dengan cepat. Namun kedua orang anak muda yang berloncat memencar itu telah siap untuk meloncat menyerang Raraulan dari dua arah. Justru pada saat perhatian Raraulan tertuju kepada Janti. Tetapi seorang dari kedua anak muda itu terkejut. Terdengar ia berteriak mengumpat ketika tiba-tiba saja tombaknya terlepas dari tangannya. Janti dan anak muda yang lain dan bahkan Raraulan pun berpaling ke arahnya. Sementara itu, anak muda itu justru meloncat menjauh. Jantung mereka pun menjadi berdebaran ketika mereka melihat Sekar Mirah berdiri tegak. Tangan kirinya memegang tongkat baju putihnya, sedangkan tangan kanannya memegang tombak anak muda yang sudah siap menyerang Raraulan. Jangan begitu berkata Sekar Mirah itu namanya licik. Kenapa? Bertanya anak muda itu kita berada di medan pertempuran. Janti tidak sedang berperang tanding dengan lawannya, sehingga karena itu, ia tidak harus menghadapi iawanya seorang diri. Tanda petik. Kau benar anak muda Sekar Mirah mengangguk-angguk terimalah tombakmu kembali. Tanda petik. Anak muda itu terkejut. Sekar Mirah justru melemparkan tombak pendek anak muda itu kembali kepadanya. Dengan heran anak muda itu menangkap tombak yang dilemparkan kembali kepadanya itu. Dengan suara yang bergetar ia pun bertanya apa maksudmu. Tanda petik. Kau akan dapat bertempur kembali. Bukankah Raraulan tidak sedang berperang tanding dengan Janti yang sudah terluka itu? Tanda petik. Lalu, seperti juga Janti, Raraulan pun dapat bertempur bersama-sama. Tidak hanya bersama aku seorang diri, tetapi aku dapat memberikan isyarat kepada beberapa orang untuk datang dan membantuku membantai kalian bertiga. Ketiga orang itu berdiri termangu-mangu. Namun Sekar Mirah pun kemudian berkata tetapi aku tidak akan memanggil mereka. Cukup kami berdua aku dan Raraulan. Tanda petik. Anak muda yang seorang lagi pun menggeram. Katanya kau juga seberang perempuan yang sombong. Kau kira kau ini siapa, hi? Agaknya kau belum mengenal para cantrik dan mentok dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Sekar Tawang. Tanda petik. Siapapun gurumu, namun ternyata kawanmu yang bernama Janti itu tidak dapat mengimbangi kemampuan Raraulan. Persetan dengan kau. Jangan menyesal jika kau akan mati. Tanda petik. Sekar Mirah tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun berdesis hati-hatilah. Rara. Raraulan pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi lawannya. Sementara itu. Sekar Mirah tidak membiarkan Raraulan bertempur sendiri. Ketika ketiga orang cantrik dan mentrik dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Sekar Tawang itu memencar, keduanya justru saling mendekat Raraulan dan Sekar Mirah itu berdiri hampir saling membelakangi. Ketika ketiga orang lawannya itu bergerak memutar, maka Raraulan dan Sekar Mirah benar-benar berdiri beraduk hunggung. Sejenak kemudian, ketiga orang itu pun telah mulai menyerang berganti-ganti. Meskipun sudah terluka, tetapi Janti masih tetap garang. Serangan-serangannya tidak kalah berbahayanya dengan kedua orang anak muda yang bertempur bersamanya. Tetapi betapapun mereka menyerang, namun serangan-serangan mereka tidak pernah berhasil. Bersama Sekar Mirah. Maka Raraulan pun menjadi semakin mapan. Ilmu dan kemampuannya seakan-akan justru meningkat. Ketiga orang lawan mereka pun telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Tetapi serangan-serangan mereka seakan-akan tetap saja tidak berarti. Serangan-serangan mereka selalu membentur pertahanan Sekar Mirah dan Raraulan yang menjadi semakin rapat. Sementara itu, para prajurit Mataram di Jatianom yang dipimpin langsung oleh Untara itu pun semakin mendesak lawan mereka. Gelar pasukan Untara itu masih tetap utuh. Setiap orang dengan cepat menyesuaikan diri, jika ada di antara mereka yang gugur, sehingga gelar Wulan punanggal tidak pernah terkuat, sehingga mampu disusup oleh lawan. Kedua senapati pengapit dalam gelar itu, bertempur dengan garangnya. Mereka menahan orang-orang berilmu tinggi yang ingin memecahkan gelar pasukan Mataram atau angin langsung menghadapi senapati prajurit di Jatianom. Kisabah Lintang yang marah itu pun berteriak kenapa kau tidak mau minggir. Aku ingin bertemu dengan Untara langsung. Aku ingin membunuhnya, kemudian menghancurkan pasukannya. Jangan berteriak-teriak, Kisabah Lintang. Kau adalah pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Sepantasnya gejolak jantungmu itu sudah mengendap. Kisabah Lintang tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat sambil rempermainkan tongkat baja putihnya mengarah ke kepala sabung sari. Namun sabung sari masih mampu mengedak bahkan dengan pedangnya ia menepis tongkat baja putih Kisabah Lintang, sehingga ayunan tongkat baja putih itu tidak menyentuh kulitnya. Bahkan dengan cepat sabung sari telah meloncat sambil menjulurkan pedangnya. Tetapi serangannya itu tidak mengenai tubuh lawannya. Dengan cepat Kisabah Lintang meloncat menghindar. Bahkan dengan satu putaran, tongkatnya menebas ke arah dada. Tetapi sabung sari pun mampu mengelak. Dengan tangkasnya ia meloncat surut, sehingga serangan Kisabah Lintang itu tidak mengenai sasarannya. Demikianlah keduanya semakin meningkatkan ilmu mereka merambat menuju puncak. Para pemimpin dari kedua belah pihak yang lain pun semakin meningkatkan ilmu mereka pula Kiambara yang dianggap memiliki ilmu mumpuni, ternyata terbentur pada seorang yang ilmunya sangat tinggi pula. Ternyata Kiambara berhadapan dengan orang yang sulit ditundukannya. Kiambara ternyata salah perhitungan. Ia mengira bahwa hanya Agung Sedayu sajalah yang perlu diperhitungkan di antara orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan menoreh. Ketika ia mendapat laporan tentang pertempuran sebelumnya yang terjadi di Tanah Perdikan maka Kiambara justru sempat marah. Ia menduga bahwa orang-orang yang berada di pihak Kisabah Lintang waktu itu bukan orang yang sepatutnya terpilih untuk menjadi salah seorang pemimpin di dalam pasukan Kisabah Lintang itu. Tetapi kini ia benar-benar berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Menilik pakaiannya, maka lawannya itu tentu bukan prajurit Mataram. Ia juga belum pernah nampak berada di sangkal putung. Karena itu, maka Kiambara menduga bahwa lawannya itu adalah orang Tanah Perdikan menoreh. Apalagi lawannya itu memang telah menyebut pertempuran di Tanah Perdikan menoreh. Tentu Agung Sedayu tidak datang sendiri ke sangkal putung berkata Kiambara di dalam hatinya tentu ada beberapa orang berilmu tinggi yang dibawanya selain para Senapati dan Suandaru beserta istrinya. Kiambara itu menggeram. Wiati merupakan satu pukulan yang sangat berat baginya anak yang dikatakan sebagai cucunya itu rasanya benar seperti cucunya sendiri. Ia berharap bahwa Wiati akan dapat bertahan, apalagi setelah seorang perempuan yang berilmu tinggi membantunya. Namun ternyata kedua-duanya telah dibunuh oleh pandan wangi. Terima kasih telah menonton!